Kisah Pedang di Sungai Es Jilid 14 Padahal Bu Heng Ching itu baru jadi diakinkan sesudah Hong Jiok Beng Lun Ong Tekun melatihnya selama 10 tahun Biasanya ia suka menyesal karena ilmu itu kurang sempurna dilatihnya, tapi sekarang ia berbalik pikiran Kuatur kalau membuat celaka diri sendiri, maka ia berharap tenaga Bu Heng Ching Gi sendiri itu ada lebih baik lemah saja Tapi di bawah desakan tenaga dalam Kang Hei Tian, hawa murni Beng Lun Ong itu menjadi mirip pasang surut cepatnya sedikitpun ia tidak berkuasa lagi Maka hanya sekejap saja Beng Lun Ong merasakan dadanya sesak seakan-akan setiap saat bisa meledak Dengan muka merah padam dan mati merah membara, Hong Jiok Beng Lun Ong masih terus bertahan sebisanya dengan mengertak gigi hingga berbunyi berteriutan Sekonyong-konyong ia berteriak satu kali ia menggigit sekerasnya hingga ujung lidah sendiri tergigit putus, menyusul ia terus menyemburkan sekumur darah segar Kiranya Hong Jiok Beng Lun Ong masih sayang kepada jiwanya sendiri, demi hidupnya, terpaksa ia harus memunahkan tenaga dalam sendiri Sekali dia menggigit ujung lidah sendiri hingga hawa muminya buyar seluruhnya, maka peyakinannya selama berpuluh tahun menjadi hancur Namun demikian, dapatlah ia menyelamatkan isi perutnya dari kehancuran serangan hawa murni sendiri yang ditolak kembali itu Di pihak lain Kang Hei Tian lantas menghindar ke samping, menyusul terus melompat maju, ia pegang Hong Jiok Beng Lun Ong yang tampak sempoyongan itu Ia keluarkan sebutir pil dan dijejelekan ke mulut Beng Lun Ong, sedangkan telapak tangan kiri mendempel di dadanya Maka suatu arus hawa murni terus merembes masuk melalui soan kihiat untuk membuyarkan darah mati di dalam tubuh Beng Lun Ong, berbareng untuk menahan muntah darah lebih lanjut Kiranya tiada maksud Hei Tian buat membunuh Beng Lun Ong, ia hanya benci kepada lagak perbuatannya, maka sengaja memecahkan hawa murni orang dan memaksa Beng Lun Ong memunahkan lewekang sendiri Obat pil itu adalah pikling tan sisa pemberian Kim Siih dahulu dan kini telah diberikannya kepada Beng Lun Ong agar lukannya tidak terlalu parah Setelah Beng Lun Ong gagal mengadu jiwa dengan Kang Hei Tian, ia insaf dirinya pasti celaka, tak terduga pemuda itu bukan saja tidak membinasakan dia, sebaliknya malah menolongnya Terhadap pemuda itu Beng Lun Ong merasa dendam, jari dan kini berterima kasih pula, terpaksa ia tidak bisa buka suara lagi dan mengundurkan diri dengan muka pucat dan jalan sempoyongan Dengan mudah saja Kang Hei Tian telah mengalahkan Hong Jiok Beng Lun Ong keruan hal ini mengguncangkan setiap tokoh persilatan yang hadir di situ Begitu pula pos yang mau tidak mau menjadi terperanjat Segera pantung maju ke tengah gelanggang, ia membungkuk tubuh memberi hormat kepada Kang Hei Tian dari jauh Katanya, ilmu sakti Kang Xiao Hiap benar-benar tiada bandingannya, sungguh kagum, kagum sekali Hei Tian juga balas menghormat sambil menyahut, ah, hanya sedikit kepandayan tak berarti, harap pantung taisu banyak memberi petunjuk lagi Sesudah kedua orang i aling memberi hormat, mendadak baju Hei Tian berkebas-kebas dan rambutnya kusut masai, tapi berdirinya tegak, sedikit pun tidak berderak Sebaliknya pantung seperti mendadak mengkeret lebih pendek belasan senti Kiranya barusan pantung telah mengadul Wakang dengan Kang Hei Tian, ketika tenaga dalam kedua orang saling bentur Pantung sendiri tidak tahan dan terpaksa menggunakan ilmu sebangsa Jian Kintui Ilmu silat membuat badan menjadi antap, sekuatnya ia berdiri di tempatnya sehingga lantai yang diinjaknya itu amblas belasan senti ke bawah Karena itu tampak Nia menjadi seperti tubuh pantang mendadak berubah lebih pendek Lukang pantung sebenarnya sangat hebat dan jarang terdapat di dunia ini, tapi kalau dibandingkan Kang Hei Tian terang masih kalah Dengan menghela nanas panjang lalu pantung berkata dengan muram, baru sekarang aku tahu di luar langit masih ada langit Murid saja sehebat ini, apalagi gurunya Sedikit kepandaianku ini bermimpi hendak bertanding dengan Kim Tai Hiap, ini sama seperti laron menubruk api saja Sekali ini ia berkata dengan takluk benar-benar, lahir dan batin Lalu ia pun mengundurkan diri dari gelanggang Berturut-turut Kang Hei Tian mengalahkan dua lawan tangguh, keruan hal ini sangat mengejutkan jago-jago silat yang diundang Po Siang Meski Kang Hei Tian sudah mengundurkan diri ke tempat duduknya, tetapi mereka tidak berani tampil ke muka untuk menantang jago silat Tionggoan Seorang pemuda saja sudah sedemikian lihainya maka betapa hebat ilmu silat di Tiongkok benar-benar susah dijajaki dan susah dilawan Di sudut sana tampak jago-jago Nepal sama berkumpul dan sedang berunding Sejenak kemudian, majulah dua orang de antara mereka Yang satu adalah paderi dan yang lain orang preman Paderi berkasa putih mulus dan berbadan tinggi kurus itu adalah jago undangan Raja Nepal dari Persi, bergelar Kenggoat Siangjin Dan jago orang preman itu adalah tokoh nomor satu di negeri Nepal, namanya Minhaji Setiba di tengah kalangan, kedua orang itu memberi hormat ke arah Pengcoan Tianli dan berkata Harap Kongcut tampil ke gelanggang, kami ingin memberi lapor sesuatu Segera Pengcoan Tianli berbangkit dari tempat duduknya, sahutnya dengan dingin Hari ini kita berada di dalam gelanggang pertandingan, apakah kalian ingin bertanding dengan aku? Katakan saja terus terang dan tidak perlu banyak adat Mana kami berani, sahut Minhaji Tapi kami mendapat perintah dari Baginda Raja agar mengundang Kongcut pulang ke tanah air Pengcoan Tianli berjalan ke tengah kalangan Ia melirik sekejap kepada mereka lalu berkata dengan taacuh Ha, jadi kalian adalah utusan Raja, tapi Raja yang mana? Di langit tiada dua matahari, rakyat kita juga tiada dua junjungan Negeri kita cuma ada seorang Raja, ialah Seri Baginda yang sekarang, sahut Minhaji Siapa sebenarnya? Mengapa kau tidak menjelaskan pertanyaanku? Tianli menegas Siapa lagi? Bukankah beliau adalah kakak misan Kongcu sendiri? Sudah tahu mengapa Kongcu sengaja tanya sahutmu Baji terpaksa Ha, ku kira ini tidak betul, kata Tianli dengan tertawa dingin Biar aku jauh berada di negeri lain, tapi apa yang terjadi di tanah air tetap aku mengetahui Seri Baginda yang kau katakan itu sudah digulingkan dan Raja baru sudah naik tahta Masakah kalian masih menyebut Raja lama sebagai Seri Baginda yang sekarang? Salah pendapat Kongcu itu, Ujar Minhaji Meski di dalam negeri terjadi pemberontakan, tapi Seri Baginda masih berkuasa Mana boleh pemimpin pemberontak menyebut dirinya sebagai Raja baru? Untuk bicara terus terang, justru karena urusan inilah maka kami diperintahkan ke Ong, Seri Baginda Raja Untuk mengundang Kongcu supaya suka pulang dan membantu mengamankan kekacauan itu Aku sudah lama tidak ikut campur urusan politik, Seri Baginda harus mendapat dukungan rakyat Maka siapa yang didukung rakyat nyayarlah dia yang menjadi Raja, sahut Tianli Tapi Minhaji masih terus menyanggah dan berdebat Akhirnya pengcohan Tianli berkata, baiklah, sementara aku tidak perlu berdebat dengan kau Coba katakan dulu, kira bagaimana rajamu hendak suruh aku membantu mengamankan kekacauan di dalam negeri Tadi Kongcu mengatakan tidak ikut campur politik lagi, tapi numpang tanya Kaguan moncu itu kelahiran Kongcu atau bukan tanya Minhaji Benar, Teng Kaguan adalah puteraku, dia telah diculik oleh Raja kalian Untuk ini aku belum lagi membuat perhitungan dengan dia, kata Tianli Rupanya Kongcu telah salah paham, ujar Minhaji Kaguan moncu hanya diundang pulang ke tanah air oleh Seri Baginda Selama ini dalam pelayanan yang baik, siapa duga dia telah membantu kaum pemberontak, merebut keraton dan kekuasaan Dari itu Seri Baginda minta Kongcu suka pulang untuk memberi ajaran-ajaran seperlunya kepada Kaguan moncu Oh, kiranya begitu, kata Tianli Dan sekarang kalian datang berapa orang? Coba keluarlah semua Apakah maksud Kongcu? Pendek kata keluarlah kesini, aku ingin bicara dengan kalian, seiya Tianli Jika demikian perintah Kongcu, maka bolehlah kalian maju kesini, seru Minhaji ke tempat duduk para busu Nepal tadi Maka berturut-turut majulah jago-jago Nepal itu dan seluruhnya ada 36 orang, mereka berbaris menjadi dua barisan Jika memang raja kalian hendak mengundang aku pulang, cukup mengirim Minhaji saja kesini, tapi sekarang mengirimkan jumlah sebanyak ini sebenarnya apa maksudnya? Tanya Tianli dengan dingin Oh apa barangkali maksudnya jika aku membangkang, lalu aku akan dibekuk secara paksa? Wajah Minhaji menjadi merah dan tidak bisa menjawab Kenguat siangjin anggap dirinya bukan orang Nepal dan tidak terikat oleh peraturan mereka, ia tidak perlu sungkan Sungkan kepada pengcohan Tianli, maka segera ia berkata Harap Kongcu berpikir secara bijaksana, ku kira paling baik terimalah undangan Seri Baginda dan segera ikut kami pulang ke sana Ucapannya ini secara tidak langsung menegaskan bahwa kalau pengcohan Tianli membangkang perintah raja, maka segera mereka hendak menangkap Tapi dengan tenang Tianli menjawab, baiklah, maka aku pun hendak mengemukakan keputusanku kepada kalian Raja kalian tidak disukai rakyat maka Raja baru sudah menggantikan tahtanya Sekarang aku cuma mengakui Raja baru dan pandang Raja kalian sebagai pihak pemerontak Adapun tindakan puteraku itu sangat tepat, ku kira yang harus diberi ajaran bukanlah dia Seketika berubahlah air muka Kenggoat Siangjin dan Minhaji, mereka bertanya Jadi Kongcu tegas-tegas menolak untuk pulang? Ku katakan lekas kalian enyah dan jangan mengacau di sini Sahuk pengcohan Tianli sambil menuding para busu Nepal itu Jika begitu, terpaksa kami mesti bertindak Harap Kongcu maafkan kami, kata Minhaji Dan tidak menunggu perintah lagi, segera ketiga puluh enam busu tadi sudah terus mengitari pengcohan Tianli di tengah-tengah Minhaji juga tidak lantas turun tangan Lebih dulu ia berkata kepada Po Siang, ini adalah urusan negeri kami dan tiada sama dengan pertandingan silat secara umum Maka harap Kok Su memaafkan kami mengganggu gelanggang pertandingan ini Menurut peraturan umum, pertandingan harus dilakukan dengan satu lawan satu Maka sebelumnya Minhaji sengaja mengemukakan alasannya Segera pengcohan Tianli menjawab Bagus, urusan ini memang tiada sangkut paut dengan para hadirin Harap para hadirin suka menyaksikan saja Hahaha Po Siang tertawa Sudah lama ku dengar pengtan, peluru es, dan giyokiam, pedang pualam, pengcohan Tianli tiada bandingannya di dunia ini Walaupun pertandingan ini tidak resmi, tapi sudah cukup menambah pengalaman kami yang berharga Nah, jika memang kalian diperintahkan untuk mengundang aku maka silakan majulah Segera Tianli berkata lagi Minhaji dan Kenggoat Siangjin memberi hormat lebih dulu Lalu berkata berbareng, biarlah kami berdua yang madiu dulu Bila kami tidak sanggup, barulah nanti mereka Maksudnya para busu Nepal, bergilir meminta petunjuk pada Kongcu Dan baru selesai berkata, terus saja tangan Kenggoat Siangjin yang lebar itu mencengkeram ke arah pengcohan Tianli Keledai gundul kurang ajar dan perat Tianli sambil berkelit sehingga Kenggoat Siangjin menubruk tempat kosong Dalam pada itu dengan cepat luar biasa dua butir pengpok sintan sudah ditimpukan pengcohan Tianli kedua arah Yaitu mengincar kedua lawannya Tapi sekali tangkap, Kenggoat Siangjin terus remas sebutir peluru es itu hingga berubah menjadi air es Ternyata ia tahan hawa dingin senjata rahasia itu, bahkan menggigil sedikit saja Tidak Lalu ia terbahak-bahak dan mengejek Hahaha, pengpok sintan kiranya cuma begini saja Dan sebutir peluru es yang menyambar ke arah Minhaji itu juga telah kena disampuk senjata jago Nepal yang menuju toya itu, belung, mendadak ujung toya itu menyemburkan api hingga peluru es itu menguap menjadi hawa Sesudah api padam, Minhaji merasa badannya agak segar, tapi juga tidak terpengaruh oleh hawa dingin Rupanya mereka sudah kenal betapa lihainya pengpok sintan yang biasa digunakan pengcohan Tianha Maka sebelumnya mereka sudah siap sedia Kengbuat siangjin telah meyakinkan HWL Yongkeng, ilmu naga api, dengan tenaga yang ia pusatkan di telapak tangan hingga tidak takut dinginnya peluru es itu dan berani meremasnya Sebaliknya tenaga dalam Minhaji lebih rendah, ia harus menggunakan toyanya yang dibuat secara istimewa Toyanya berwujud pipa, tengapnya kosong dan disimpan obat pasang yang mudah terbakar Begitu tergesek dengan keras, maka lantas menyemburkan api Maka peluru es tadi lantas menguap dan dia tidak kedinginan Begitulah, di tengah gelak tertawa kenggoan siangjin tadi Terus saja penicuan Tianli memutar pedangnya Dengan gerak tipu penghoketeng atau sungai es mencair Segera sinar gemerdek memburu hingga 13 siatu di tubuh kenggoat siangjin terancam Pedang yang digunakan pengcoan Tianli itu adalah buatan dari Han Giok, pualam dingin Berumur ribuan yang terdapat di gunung es sedikit diputar saja Lantas hawa dingin memancar kesekelilingnya untuk menyerang hiatu musuh Lihainya melebih pengpok sintan Tapi kenggoat siangjin telah menutup seluruh hiatu Sambil mengebas kedua lengan bajunya yang lebar itu hingga berjangkit angin keras Untuk menyampuk sambaran pedang pengcoan Tianli Tak tersangka ilmu pedang Tianli itu teramat hebat Dengan mengikuti arah kebasan kenggoat siangjin Tubuhnya juga ikut terputar, siut, tau-tau pedangnya menyusup lewat di bawah lengan baju lawan Untung pedang es yang dipakai pengcoan Tianli itu tidak mengutamakan ketajaman Maka meski badan kenggoat siangjin kena tersentuh Berkat lukangnya yang tinggi tidaklah sampai terluka Dan hawa dingin yang sedikit memantul dari ujung pedang itu juga buyar terkena hawe elyongkeng di dalam tubuhnya Melihat kenggoat siangjin kuat menahan pedang es pengcoan Tianli itu Minhaji menjadi tambah juga Ia pikir, meski tenaga dalamku lebih lemah daripada kenggoat siangjin Tapi aku lebih gesit, gerak perubahanku juga lebih cepat dari dia Asal aku tidak sampai tertusuk pedang lawan tentu takkan berhalangan Apalagi orang yang akan ditangkap ini adalah putri negeriku Kalau kenggoat siangjin yang lebih dulu menangkapnya, tentu aku yang akan kehilangan pamor Begitulah karena pikiran ia yang ingin merebut jasa, segera Minhaji menubruk maju hendak menawan pengcoan Tianli Tapi mengingat Tianli adalah tuan putrinya, ia pun tidak berani terlalu kurang ajar Maka lebih dulu ia berkata pula, Kongcu, harap kau menurut kepada perintah Sri Baginda saja agar tidak mempersulit tugasku Hektometer, apakah kepandayanmu boleh lekas kau keluarkan saja, sahup pengcoan Tianli Berbareng pedangnya terus menusuk Sama sekali Minhaji tidak menduga akan serangan kilat itu, dengan tergopoh-gopoh ia berkelit dan hampir-hampir terbanting jatuh Untung kenggoat siangjin lantas mengebaskan lengan bajunya hingga serangan pengcoan Tianli itu dapat ditahannya Jika Kongcu tidak mau menurut perintah, terpaksa aku harus bertindaklah, kata Minhaji Dan segera ia mengitar ke belakang pengcoan Tianli, sekali ia tekan toyanya, tiba-tiba sejalur api menyambar keluar Tapi mendadak pengcoan Tianli mengayunkan tangannya ke belakang, dua butir peluru es ditimpukan dan kontan api itu dipadamkan Bahkan dalam lingkaran seluas 45 meter lantas berkabutkan hawa dingin hingga mirip kabut di pagi hari Nah, biar kalian kenal lihainya seru Tianli sambil tertawa Mendadak terdengar suara berkertukan gigi kenggoat siangjin, bahkan Minhaji, lebih celaka lagi, ia menggigil hebat hingga mirip orang sakit demam Kiranya berkat kabut itu, dengan kary yang istimewa pengcoan Tianli berhasil menimpukan peluru es ke lubang hidung kenggoat siangjin dan peluru es lain masuk di lubang telinga Minhaji Peluru es itu mencair dan hawa dingin segera menyerang ke dalam badan sasarannya Kenggoat siangjin melatih hawa eliong kang, maka keadaannya masih mendingan, ia hanya kedinginan sedikit Namun hawa dingin yang menyusup ke dalam tubuh itu juga susah dilenyapkan dalam waktu singkat Secebaliknya lukang Minhaji lebih lemah daripada kawarnya, maka keadaannya menjadi lebih runyam, ia merasa darahnya seakan-akan mempeku, ia menggigil tiada berhenti-henti Melihat itu, kenglem yang ceriwis itu terus berseru dengan tertawa Hihi, katanya kalian anggap pengpok sintan tidak lebih hanya begini saja, dan sekarang kalian sudah tahu rasanya, mengapa malah diam-diam saja? Karena giginya masih berkertukan, kenggoat siangjin menjadi susah untuk balas memaki Ia khawatir peluru es lawan akan ditimpukan ke mukanya lagi Maka cepat ia mengayun lengan bajunya dengan kencang hingga kabut tebal di depannya tersapu buyar Tapi Tian Li tidak memberi kesempatan bernapas pada lawan, segera pedangnya menyerang Pula Karena di samping mengerahkan tenaga dalam untuk melawan hawa dingin, Pula harus menangkis serangan pedang Tian Li Maka keadaan kenggoat menjadi agak kerepot, hanya beberapa jurus saja ia sudah terdesak dan terancam bahaya Lekas-lekas Min Hajai memberi isyarat, serentak ke-36 busu tadi merubung maju dan melancarkan serangan kepada pengcoan Tian Li Karena tiada sempat menimpukan peluru es lagi, terpaksa ia mesti melawan dengan pedang melulu Namun hawa yang dipancarkan dari ujung pedangnya itu juga tidak kurang lihainya Tapi para busa dari Nepal itu memakai baju buatan dari asbes hingga tahan hawa dingin Meski pengcoan Tian Li sudah terjang ke sana dan ke sini, lambat laun ia menjadi kewalahan juga Tiba-tiba terdengar tengkeng Tian bersuit panjang, bagaikan burung raksasa ia terus melayang ke tengah kalangan pertempuran Serunya keras-keras, tengkeng Guan adalah puteraku, dengan sendirinya urusan ini menyangkut Juga diriku Sedangkan Radia kalian hendak menangkap komplotan pemberontak dan sana keluarganya, sekarang yayarlah aku sengaja melaporkan diri saja Sementara itu keng Guan Xiang Jin sudah hampir dapat memulihkan seluruh tenaganya karena rangsangan hawa dingin tadi Segera ia papak tengkeng Tian sambil membentak Bagus, kau suka melaporkan diri, maka aku pun tidak perlu sungkan-sungkan lagi padamu Berbareng kedua lengan bajunya mengebas, bagaikan dua ekor ular terus memagut ke arah tengkeng Tian Emangnya siapa ingin main sungkan-sungkan dengan kau ujar keng Tian dengan tertawa Maka terdengarlah suara break sekali, lengan baju keng Guan yang lebar itu telah berhasil memelit sasarannya Tapi bukannya tengkeng Tian, melainkan seorang busu Nepal yang kena didorong keng Tian ke arah keng Guan Xiang Jin dengan cepat luar biasa Bahkan dikala mendorongkan busu itu, keng Tian gunakan ilmu kesan Pak Gu Memukul kerbau dan balik gunung, yang lihai hingga keng Goat Xiang Jin tergentak oleh tenaga dalam tengkeng Tian secara tidak langsung itu Dadanya serasa digodam sekali, ia tergetar mundur beberapa tindak sambil melepaskan busu dalam lilitan lengan bajunya itu Bahkan beberapa busu di sampingnya kena ditabrak hingga terjungkal pula Dengan demikian, maka barisan kepungan yang tadinya sangat rapat itu sekarang menjadi bobol, keadaannya lantas kacau Melihat gelagat jelek, cepat min haji memimpin empat busu lain untuk menutup tempat yang bobol itu Keempat busu ini adalah muridnya, setaip orang juga membawa Toya yang sama Dan sekaligus lima Toya itu lantas menyemburkan lima jalur api ke arah tengkeng Tian Bagus teriak keng Tian, berbareng kedua telapak tangannya terus mendorong ke depan dengan tenaga pukulan dasyat Pik Hong Cha Yang Pukulan dari jauh kontan saja terdengar min haji menjerit sekali terus muntahkan darah segar Keempat muridnya lebih celaka lagi, semuanya roboh tak bisa berkutik Bahkan kelima jalur api tadi juga kena ditolak kembali oleh tenaga pukulan tengkeng Tian itu Walaupun para busu itu memakai baju buatan dari asbes yang tahan api, tapi muka mereka sudah tentu tidak terlindung Maka demi disambar api, mereka menjadi kebuakan dan lari serabutan sambil menutupi muka masing-masing dengar lengan baju Dengan gusar kenggoat siang Jin terus menghantam, dan telah disambut keng Tian dengan pukulan yang sama Tapi mendadak kenggoat ketawa terbahak-bahak Keruan semua penonton terheran-heran Mereka menyaksikan sesudah aduk pukulan itu Kenggoat kelihatan terhuyung-huyung hendak roboh, mengapa malah bisa ketawa terbahak-bahak? Tapi segera terdengar suara tertawa kenggoan siang Jin agak tidak beres Suara tawanya bagaikan orang menangs tanpa air mata, badannya kaku, balikan biji matanya juga kelihatan tak bergerak Kiranya dikalah mengaduk pukulan tadi Teng keng Tian telah menggunakan si mich yang disertai tenaga tutukan kim kong chi yang hebat untuk memecahkan tenaga pelindung tubuh kenggoat yang lihai itu Menyusu terus menuruk pula Siow ye au hiat di pinggangnya, sebab itulah kenggoat bisa tertawa tapi tak bisa berkutik lagi Melihat seng suami sudah berhasil, segera pengcoan Tian Li juga masukkan pedang ke sarungnya Menyusul dengan sistem kilatia hamburkan peluru-peluru es Memangnya kepandaian para busu itu jauh lebih rendah daripada kenggoat siang Jin Sedangkan peluru es Tian Li itu selalu mengintiar hiatu dan lubang-lubang bagian muka Maka dalam waktu sekejap saja sisa kawanan busu itu juga sudah direbohkan semua dengan kedinginan Ye u peng, segera Tian Li berseru kepada dayangnya Bantulah aku meringkus mereka dan giring pulang ke Nepal Nanti dulu tiba-tiba pos yang membuka suara Aku ingin bicara sedikit Lalu ia mendekati kenggoat siang Jin Pelahan-lahannya tepuk punggung paderi itu Seketika suara tertawa kenggoat terhenti Air mukanya juga kembali merah lagi Menyusul pos yang menghampiri pula para busu itu Dan satu persatu ditepuk sekali dengan pelahan Di mana dia sampai lantas buyarlah kabut dingin tadi Dan setiap busu yang kena disentuhnya segera dapat bergerak lagi Kepandaian pos yang ini membuat semua orang akter kesiap juga Begitu pula kengtian suami istri juga tergetar Harus diketahui bahwa pada umumnya untuk menahan serangan hawa dingin peluru es itu saja sangat sulit Apalagi sekarang pos yang dalam waktu sekejap telah menggunakan tenaga dalam sendiri Untuk menghapus hawa dingin yang bersarang di dalam tubuh kawanan busu itu Bahkan telah membuka hiatus serta membantu memulihkan tenaga murni Kenggoat siang jin, sudah tentu kepandaian yang luar biasa ini sangat mengejutkan Maka di angdiam tengkeng tian membatin Kepandaian setingkat ini dapat pula dikerjakan oleh ayahku Tapi juga belum tentu semudah dan secepat dia Begitulah, lalu pengcoan tian li menjawab utiapan pus yang tadi Ada apa, silakan bicara Begini, selaku cuan rumah pertemuan ini Pincheng ingin minta kemurahan, hati pada Kongcu, kata Po Seng Tentang apa tanya tian li Para hadirin sekarang ini adalah tamu undangan Pincheng semua Kini Kongcu hendak membawa pergi mereka Bukankah air ini akan membuat Pincheng menjadi serba sulit kata Po Seng Bukankah tadi Minhaji sudah menyatakan kepada Hoatsu Bahwa urusan ini adalah persoalan negeri kami sendiri dan bukan pertandingan silat biasa sahut tian li Tadi Hoatsu juga menyatakan akan menonton saja dan tidak ikut campur Mengapa sekarang berpendapat lain lagi? Pertarungan kalian tadi memang Pincheng tidak mau ikut campur, kata Po Seng Tapi sekarang Kongcu hendak membawa pergi mereka Hal ini akan membuat Pincheng merasa tidak enak terhadap sobat Maka aku minta sudilah Kongcu memberi muka padaku Nanti kalau pertemuan ini sudah bubar Maka terserahlah kepada apa yang akan kalian lakukan Aku ingin tanya dulu Entah tetamu Hoatsu ini terbagi dalam berapa kelas demkian Jawab tian li dengan dingin Apakah mereka dibedakan berdasarkan hubungan baik masing-masing dengan Hoatsu? Air muka Po Seng agak berubah Sahut Tuyah, semua hadirin hari ini adalah sobat baik Pincheng Maka ku pandang sama tinggi dan sama derajat Entah apakah maksud Kongcu dengan pertanyaanmu ini? Habis, tadi mereka yang berjumlah tidak sedikit ini hendak mengundang aku pulang ke negeri kami Apa maksudnya kata-kata mengundang itu tentu Hoatsu cukup tahu Demikian sahut tian li Dan sekarang mereka sudah kukalahkan habis-habisan dan menjadi giliranku untuk mengundang mereka pulang negeri asal Tiba-tiba Hoatsu tampil ke muka untuk merintangi aku Sebab apakah Hoatsu mengadakan perbedaan? Hanya sebentar saja sudah berubah pendirianmu Karena itulah, maaf, terpaksa aku mesti minta penjelasan kepada Hoatsu Keruan Po Seng yang serba salah, terpaksa ia menjawab dengan tertawa Wah, rupanya ada salah paham Kongcu Justeru tadi aku tidak merintangi perbuatan mereka adalah karena timbul dari rasa hormatku kepada Kongcu sendiri Coba pikir, dengan Giyok Yam dan Pengtan yang menjagoi bulin itu Masakah mereka sanggup melawan Kongcu? Dan aku tidak melarang mereka justeru biar Kongcu dapat memberi hajaran setimpal kepada mereka Berbareng kami pun akan menambah pengalaman tentang kelihayan Kongcu Alasan Po Seng ini sangat kaku Maka dengan tertawa dingin Tian Li berkata Dan mengapa sekarang kau melarang aku memberi hajaran kepada mereka? Sekarang kalah atau menang sudah nyata Keadaan tidak sama lagi, sahup Po Seng Dan sebelum pertemuan ini Bubar, dengan sendirinya aku berkewajiban melindungi tamu undanganku Kiranya orang-orang yang dikirim Raja Nepal yang telah digulingkan itu ke negeri Masar ini mempunyai dua tujuan Pertama untuk menangkap Pengcoan Tian Li Dan kedua hendak minta bantuan kepada Kerajaan Masar untuk melawan pemberontakan di dalam negerinya Po Seng adalah segolongan dengan Raja Masar Dengan sendirinya tidak membiarkan orang-orang Nepal itu menjadi tawanan Pengcoan Tian Li malah Begitulah tampaknya keadaan sudah mulai tegang dan kedua pihak bisa saling labrak Tiba-tiba dari jauh terdengar suara genta bertalu-talu Di saat suara genta agak reda dan Po Seng coba mendengarkan dengan cermat Sayup-sayup didengarnya ada suara genderang peperangan pula Keruan kejut Po Seng tak terkatakan Dan baru dia hendak mengirim anak muridnya untuk menyelidiki apa yang sudah terjadi Mendadak genta besar di puncak menara Kim Eng Kiong ini pun berbunyi Dari suara genta ini dapat diketahuinya bahwa telah terjadi sesuatu yang genting Lalu tertampaklah seorang lama telah berlari masuk ke ruangan pertemuan Itulah lama penjaga menara genta Dengan tergopoh-gopoh lama ini terus memberi lapor kepada Po Seng Istana Kebakaran Genta peringatan sudah ditabuh sambung menyambung Meihat gelalaratnya seperti istana raja telah diserbu oleh pasukan pemerontak Jarak antara istana raja dengan Kim Eng Kiong kira-kira ada 30 li, di tengah jarak itu terdapat 3 buah menara lonceng alari Bila ada terjadi sesuatu peristiwa genting Maka suara genta lantas dibunyikan untuk memberi tanda dan minta bantuan kepada Kim Eng Kiong Mendengar laporan itu, murid-murid Kim Eng Kiong menjadi panik Tapi Po Seng coba berlaku tenang saja, bentaknya Jangan ribut masakah mungkin terjadi urusan besar? Coba, Yasaro dan Fayanga, kalian pimpin paderi bawahanmu segera pergi ke keraton Pertemuan di sini akan berlangsung terus menurut acara Kedua orang yang ditunjuk itu adalah dua murid kepercayaannya Apalagi Kim Eng Kiong memiliki kekuatan lebih seribu orang paderi Dan semuanya terlatih dengan ilmu silat yang cukup baik Pos yang menaksir paling tidak pasukan paderi yang dikirim itu akan dapat bertahan Pula di keraton terdapat pasukan pengawal raja yang kuat dan setia kepada raja Bala bantuan datang, tentu keamanan keraton bisa dipulihkan Malahan yang dikhawatirkan Pos yang adalah keadaan pertemuan yang dihadapinya sekarang ini Dalam pada itu suara tambur peperangan terdengar semakin dekat Suasana di dalam ruangan sidang menjadi panik Banyak di antara tetamu yang tidak paham bahasa daerah masar sama menanya pula apakah yang sudah terjadi Segera Pos yang berkata, harap para hadirin jangan kaget Rupanya di keraton adat terjadi sedikit kerusuhan dan kini sudah dapat diamankan kembali Belum lenyap suaranya, sekonyong-konyong terdengar suara riuh ramai di luar sana Suara orang bercampurkan suara benturan senjata serta derapan kuda lari bagaikan hujan badai gemuruhnya Baru sekarang air muka Pos yang berubah, bentaknya kurang ajar Sudah mengacau di keraton, masih berani juga kawanan pemberontak itu mendatangi Kim Engkiong ini Biar Tecu keluar menyelidiki, di luar penjagaan cukup kuat, rasanya tak berhalangan Kata H.O. Uhon Tecu pertama, lalu ia bertindak keluar Tapi baru saja sampai di dekat pintu sekonyong-konyong daun pintu didepak orang hingga menerbitkan suara keras Para penjaga di luar membanjir masuk sambil berteriak-teriak Wah, celaka, pasukan pemberontak sudah menyerbu kemari Waktu H.O. Uhon Tecu tadi memandang keluar, ia tidak melihat pasukan pemberontak segala Yang ada cuma seorang perwira muda sedang mendatangi dengan langkah lebar Kedua tangannya masing-masing mengempit satu orang Walaupun yang datang cuma seorang perwira muda saja Namun hal ini sudah membuat suasana sedang menjadi gempar Bahkan orang-orang Kim Engkiong sama berseru kaget Kiranya perwira muda itu bukan lain adalah danu cumu Dan kedua orang yang dikempitnya itu tak lain tak bukan adalah kedua mirip kepercayaan pos yang Hoat Su tadi Yaitu Yasaro dan Fuyanga Serentak Kang H.E.Tian dan K.Tiong Lian bercorak gembira Sebaliknya anak murid Kim Engkiong berteriak kuatir H.O. Hoat Tecu pertama tadi menjadi kejut dan gusar Segera ia membentak, lepaskan kedua suteku itu berbareng Ia ayun tongkatnya terus menutup kehoanku Hiat di lutut dan ucumu Tapi sekali cumu angkat sebelah kakinya dan menginjak ke depan Tepat sekali ujung tongkat H.O. Hoat Tecu itu kena diinjak di tanah Meski ia membetut sekuatnya tetap tak terlepas Kedua orang ini berani melanggar peraturan dan semelarangan bergerak Makanya aku telah seret mereka dari atas kuda dan menawan mereka ke sini Kata cumu dengan dingin Dan kalau mereka adalah sutemu, nah, boleh terima kembali dan berilah hajaran supaya kenal aturan Lalu ia lemparkan kedua tawanannya dan segera mengangkat kakinya pula Penaga injakan yang digunakan dan ucumu itu agak istimewa Kalau Yasaro dan Fuyanga yang dilemparkan itu terus berjumpalitan dan dapat jatuh ke tanah tanpa terluka Adalah H.O. Hoat Tecu yang tongkatnya terinjak itu lagi membetut dengan sepenuh tenaga Ketika mendadak cumu angkat kakinya, keruan dia kelabakan Ia kehilangan imbangan badan, maka ia terbanting jatuh dengan keras Segera anak murid Kim Engkyong mengepung rapat dan ucumu di tengah-tengah Pos yang sendiri sudah dapat melihat bahwa ilmu silat dan ucumu sangat hebat Ia tahu murid-muridnya pasti bukan tandingan pemuda itu Segera ia membentak Kalian mundur semua, biar ku tanya dia Lalu ia berkata kepada cumu, apakah kau ini pemimpin pasukan pemberontak? Apa tujuanmu sembarangan menerjang ke Kim Engkyong ini? Apakah kau ini pos yang hoat su tanya cumu? Ya, aku juga kok su dari negeri masar kalian, sahup pos yang dengan angkuh Di balik kata-katanya ini agaknya ia merasa kurang senang kepada dan ucumu yang tidak memberi hormat padanya Bagus, aku justru ingin bicara dengan kau, demikian kata cumu Pertama aku hendak memberitahukan padamu bahwa mulai saat ini kau bukan lagi kok su dari negeri masar Hahaha pos yang bergelap tertawa Kau anggap dirimu ini apa hingga memiliki kekuasaan sebesar itu? Apakah kau adalah raja baru negeri masar ini? Apa yang mengherankan kedudukan raja saja sahut cumu? Keluarga kami turun-temurun justru memang raja negeri masar ini Sekarang aku minta orang yang mengangkat kau sebagai kok su, yaitu kayun Dia adalah seorang pengkhianat bawahan ayah bagindaku Dia berani mendurhakai junjungannya sendiri dan mengangkat dirinya sendiri sebagai raja Dosanya itu tiada berampun Kedatanganku ini bukan bermaksud menjadi raja Tapi aku harus membasminya dari negeri kami ini Kau adalah kok su yang dia undang Aku takkan menyalahkan kesalahanmu yang telah membantu kejahatannya Hal ini aku sudah memberi kelonggaran padamu Apa barangkali kau masih mengharap kami akan menjunjungka setinggi langit dan memberi sembah padamu? Mendengar pengakuan dan ujumu tentang asal-usulnya itu Seketika orang-orang Kim Engkyong itu sangat terkejut Segera para busuk kepercayaan kayun sama bentak Kok su jangan percaya kepada ocewannya Sudah terang dia memalsukan putra raja yang dulu untuk mengelabdoe pendapat umum Lekas kita tangkap dia dan menjatuhkan hukuman setimpal padanya Tapi pos yang telah memberi tanda agar semua orang tenang Dengan menahan gusar ia bergelak tertawa pula Lalu berkata, sementara ini aku tidak urus siapakah kau sebenarnya Kau sudah mengatakan soal pertama, dan bagaimana soal yang kedua? Kedua, kau harus menyerahkan kayun padaku kata cumu Pos yang lengak sejenak, tapi ia lantas bergirang Sahutnya, haha, begini hebat lagakmu Semula ku kira pemberontakanmu sudah berhasil Kiranya seri baginda belum jatuh di bawah cengkeramanmu Jika begitu untuk apa kau datang kesini? Lekas kau pergi mencarinya ke lain tempat Ha, kau justru berada di dalam kimeng kiong Kalau ini, kau ingin menyangkal kata cumu dengan tertawa dingin Hektometer, bocah kurang ajar, jengek pos yang Baiklah, jika kau berkeras mengatakan raja berada di tempatku ini Nah, anggaplah memang betul, habis kau mau apa? Serahkan dia dan aku akan mengizinkan kau pulang ke negerimu dengan membawa anak muridmu Sahut cumu Pabila aku tidak terima, lalu bagaimana tanya pos yang dengan tertawa dingin Jika kau membantu kejahatan mereka, maka terpaksa aku pun tidak sungkan-sungkan lagi padamu Sahut cumu dengan tegas Sementara itu pintu gerbang kimeng kiong sudah terpentang lebar-lebar Memandang keluar, jelas terlihat panji berkibar-kibar dan di mana-mana penuh prajurit belaka Kiranya prajurit-prajurit ada sebagian besar adalah pengikut-pengikut pembesar setia dari ayah bagindanya dahulu yang telah dihubungi dengan baik sebelumnya Dan ada sebagian adalah pasukan pengawal kion Sesudah dan ucumu menyerbu ke dalam keraton DSN pasukan kion itu mengetahui siapa dirinya cumu yang sebenarnya Pula keadaan kion sudah kalah kuat, maka ada sebagian besar pasukan kion itu yang berontak menggabungkan diri dengan pasukan cumu Pasukan paderi yang dipimpin Yasaro dan Fuyanga belum lagi jauh meninggalkan Kim Engkiong atau Mereka sudah kebentrok dengan pasukan yang dipimpin dan ucumu ini hingga diterjangkacau balau dan kedua paderi itu pun tertawan Maka diam-diam pos yang agak gugup juga melihat kekuatan cumu yang hebat itu Pikirnya, jika aku mengaku kalah begini saja, elak pasti tiada harapan buat datang kembali Meski mereka berjumlah tidak sedikit, tapi jago-jago di pihak kamit pun cukup banyak Kenapa aku mesti takut? Maka dengan menyengir iblis ia pun berkata Bocah hebat, andaikankah sudah menjadi raja tapi kau berani sembarangan terobosan di dalam Kim Engkiongku ini Aku ada hak untuk minta pertanggung jawabanmu dan begitu selesai berkata Terus saja sebelah tangannya mencengkeram ke arah dan ucumu Jarak pos yang dengan cumu sebenarnya masih lebih 2 meter jauhnya Tapi sekali tangannya bergerak, seketika terdengarlah suara bersiot yang keras Meski cuma suara gerakan tangannya yang timbul dari lewakangnya tapi begitu menyentuh badan cumu Mau tak mau pemuda itu juga merasakan suatu tolakan tenaga maha hebat hingga dia terhuyung sekali dan hampir-hampir terpental Diam-diam cumu terkesiap, pikirnya, untung aku sudah minum Tian Sim Chiok Kalau tidak, mungkin cuma sekali gebrakan ini saja aku sudah terjungkal di bawah tangannya Syukurlah ia hanya terhuyung sedikit lalu dapat berdiri tegak kuat Po Siang Ho Atsu adalah murid pertama dari Padri Agung Negeri Tian Tiok, Li Yong Yap Siang Diin Padri Agung itu memiliki 3 macam ilmu sakti yang disebut hutbuntin mosem kot ki, 3 jenis ilmu buddha pembahasmi iblis Dan apa yang digunakan po Siang sekarang adalah salah satu Oitsenia Rania yang disebut Nain Chiyu, tangan penggaet mega Siapa duga cengkeramannya tadi ternyata tidak dapat mengenai dan ucumu, keruan ia pun terkesiap sendiri Dalam pada itu, dengan cepat sekali dan ucumu sudah balas menyerang Ia khawatir kalau Po Siang mencengkeram lagi hingga susah ditahan Maka segera ia mendahului menghwantam Rupanya Po Siang sengaja hendak mengukur tenaga cumu Maka segera ia pun memapak dengan tangan mengadu tangan Dan sekali kedua telapak tangan membentur Sekali ini cumu tergentak mundur hingga tiga tindak Sebaliknya Po Siang juga bersuara heran sekali Kiranya kedua orang tanpa berjanji telah bersama-sama menggunakan ilmu Tai Seng Pan Yak Kang Selain Nain Chiyu yang tersebut tadi kedua jenis ilmu sakti Leong Yap Siang Yin yang lain adalah Leong Siang Kang Ilmu naga dan gajah, dan Tai Seng Pan Yak Kang itu Sejak Po Siang datang di negeri masar banyak sekali murid yang telah diterimanya Tapi di antaranya cuma Yap Tiong Xiao saja yang mendapat pelajaran Tai Seng Pan Yak Kang dari dia Po Siang mengira orang Tiong Hua tiada yang kenal ketiga jenis ilmu saktinya itu Siapa kira sekarang dan uju-muju seru mahir menggunakan Tai Seng Pan Yak Kang Bahkan lihainya tidak kalah daripada ajaran asli dari Leong Yap Siang Yin Malahan jauh lebih lihai daripada muridnya, yaitu Yap Tiong Xiao Keruan Po Selang menjadi sangsi Pukulannya yang lain menjadi tertunda, lah membentak, dari mana kau mendapatkan ajaran Tai Seng Pan Yak Kang Apanya yang mengherankan Tai Seng Pan Yak Kang ini sahut cumu dengan tertawa dingin Guruku serba mahir, segala ilmu silat dikenalnya, beliau mengatakan bakatku terlalu bodoh Tidak cocok untuk mempelajari ilmu silat lain yang bagus Maka hanya diberi sedikit kepandaian penjaga diri saja Yakni Tai Seng Pan Yak Kang yang diajarkan padaku ini Po Siang sangat terkejut, pikirnya, ilmu sakti perguruan kami ini dianggap sebagai kepandaian sepele oleh gurunya Kalau bukan omong kosong belaka, maka gurunya bukankah seorang tokoh yang tiada tandingannya di dunia ini Maka ia lantas menanya, siapakah gurumu? Kalau ku katakan tentu kau akan kaget, sahut cumu Guruku tak lain tak bukan adalah Kim Tanda petik Kim si teriak Po Siang Benar, memang beliau adanya, kata cumu Haha, lucu, sungguh lucu Lucu apa tanya Po Siang dengan mendengkol Habis, kabah mia selama belasan tahun ini kau sangat ingin bertemu dengan guruku, kata ciumu Semula ku kira kau memiliki ilmu silat setinggi langit Eh, tak taunya cuma sekian saja Sedangkan aku saja belum tentu kau mampu menang Sebaliknya kau ingin melawan guruku Bukankah ha, ini terlalu lucu, terlalu menggelikan? Hektometer, jengek Po Siang, lebih baik kau suruh gurumu lekas kemari saja Kau tidak mampu menahan tiga kali beranganku Kalau tidak percaya boleh segera kau coba Tai Seng Panyak Kang yang dipelajari dan ujumu dari Kim Si Yaitu bersumbar dari Bukank Pitkip, Kitab Rahasia Ilmu Silat, Kumpulan Kiawapakbeng Dalam hal ilmu silat boleh Dikata Kiawapakbeng serba tahu, serba pintar Dahulu ia telah menggunakan Siulo Imsek Kang untuk melawan Tai Seng Panyak Kang yang digunakan oleh kedua jago silat Tiantiok Yaitu dua saudara kembar Rahpek, Moko, Si Moko Hitam dan Moko Putih Dan pertandingan itu berkesudahan seri alias sama kuat Sesudah mengalami pertarungan itu Tanpa guru ternyata Kiawapakbeng telah dapat memecahkan di mana letak inti sari Tai Seng Panyak Kang itu Cuma luakang Kiawapakbeng itu lebih cunderung ke arah golongan Siap Hei Maka sesudah Tai Seng Panyak Kang dapat diakinkan Keadaannya menjadi agak berbeda juga daripada Tai Seng Panyak Kang asli dari kalangan Buddha di Tiantiok Jika dipakai menyerang, tenaga pukulan Kiawapakbeng itu selalu merusak urat nadi musuh dan memang sangat lihai Tapi berbicara tentang kemurnian tenaga, terang kalah bagus daripada ilmu pukulan asli dari Tiantiok itu Ajaran Kiawapakbeng itu setibanya di tangan Kim Si Ih, keadaannya kembali berubah lagi Kira Si Ih mempunyai alas dasar lewekang dari golongan Cing Pei yang kuat Maka terhadap setiap ilmu silat dalam kitab kumpulan Kiawapakbeng itu banyak memberi perbaikan Namun begitu Tai Seng Panyak Kang ini adalah semacam ilmu silat teramat hebat Meski ada perbaikan toh belum bisa seluruhnya meninggalkan gaya Kiawapakbeng itu sehingga tetap ada perbedaan dengan Panyak Kang dari Tiantiok asli itu Tapi juga dapat dikatakan masing-masing mempunyai keunggulannya sendiri-sendiri dan susah dikatakan mana yang lebih unggul Jikalau Kim Si Ih sendiri yang mengadu tangan dengan Po Siang sekarang, tentu Po Siang bukan tandingannya Tapi luakang dan ucumu sendiri terbatas, kalau berturut-turut mesti mengadu tangan sampai beberapa kali, tentu akhirnya akan kelihatan kelemahannya Dan rupanya Po Siang justeru mengetahui kelemahan lawan ini, maka ia berani omong besar akan mengalahkan cumu dalam tiga kali pukulan saja Benar juga, habis omong, segera pukulan Po Siang dilontarkan lagi sebagai gugur gunung dasyatnya Cepat cumu juga menghimpun tenaga murni di telapak tangan dan kembali mengadu tangan sekali lagi Sekah ini meski dan ucumu tetap tergentak hingga terhuyung-huyung tapi Po Siang juga tampak berkeringat Diam-diam cumu memikir, hanya tinggal sekali lagi, masakah aku dapat kau kalahkan? Dan baru ia berpikir, dalam pada itu pukulan Po Siang yang ketiga kalinya sudah dilontarkan lagi Segera cumu menangkis lagi, maka terdengarlah suara blung sekali Tenaga pukulan cumu telah ditolak kembali oleh tenaga pukulan lawan Seketika ia merasa dadanya sesak, darah bergolak di dalam rongga dada Berulang-ulang ia tergentak munur beberapa tindak lak Sudah tentu cumu sangat terkejut Tapi Po Siang juga tidak kurang heran dan kagetnya Harus diketahui bahwa Tai Seng Panyak Kang itu khusus merusak urat Nah disasarannya sekarang Po S. PNG telah menolak kembali tenaga pukulan dan ucumu itu Menurut logika, seharusnya cumu akan terluka parahan daikan tidak terbinasa Tapi sekacang meski cumu tidak kuat bertahan, namun toh tidak keroboh Ampuhlah malah sanggup melawannya lagi Keruan hal ini benar-benar deli luar dugaan Po Siang Sudah tentu Po Siang tidak tahu bahwa Kim Siih sudah banyak memperbaiki Kerom mengerahkan tenaga pukulan Tai Seng Panyak Kang itu dengan memberi tambahan ngewekang Dari aliran chingpei Maka begitu dan ucumu merasa gelagat jelek Segera ia menyalurkan tenaga sendiri yang ditolak kembali itu ke pusatnya Ia sudah makan Tian Chim Chok dan luwekangnya sudah banyak bertambah Sebab itulah urat nadinya tidak mengalami cedera apa-apa Melainkan cuma terganggu sedikit hawa murninya saja Dalam kejutnya seketika timbul napsu jahat Po Siang Selagi dan ucumu belum berdiri tegak benar-benar Kembali pukulan keempat maha dasyat telah dilontarkan pula secepat kilat Ini sudah pukulan keempat, apa yang kau katakan tadi dapat dipercaya tidak? Atau mulutmu memang suka menkelah-menkeleteriak Kang Hei Tian mendadak Segera ia pun melompat maju dan mewakilkan dan ucumu memapak pukulan Po Siang itu Kang Hei Tian tidak pernah belajar Tai Seng Panyak Kang Tapi ia mahir Xiao Yang Sin Kang yang dapat mengatasi Tai Seng Panyak Kang itu Maka begitu kedua tangan beradu, seketika Po Siang merasa tenaga lawan teramat lunak Namun sangat kuat, jadi mirip samudera raya yang tenang Tapi biarpun diuruk dengan berapa banyak batu juga akan tenggelam ke dasar lautan Paling-paling hanya menimbulkan sedikit buih dan cipratan air saja Begitu pula dengan Po Siang, begitu merasa tenaga lawan yang lunak dan hangat itu Seketika tenaga pukulannya yang mahadasyat itu hilang sirna seperti ditelan air laut tanpa bekas Sama sekali Po Siang tidak menduga bahwa Lekang yang dilatih Kang Hei Tian sudah mencapai setinggi ini Keruan ia terkejut Lekas-lekas tangan kirinya ikut menolak keluar Dengan tenaga tolakan dan tarikan kedua tangannya itulah Segera ia meronta sekuatnya hingga menjangkitkan sambaran angin dan golakan tenaga yang tak kelihatan Betapapun Kang Hei Tian belum seberapa lama habis minum Tian Sim Chok Xiao Yang Sin Kang belum dapat dikerahkan DGN leluasa dan sehebat-hebatnya Maka ketika terpuntir oleh dua arus tenaga lawan yang berlawanan itu Seketika ia pun tak bisa menahannya dengan baik hingga Po Siang sempat menarik kembali tenaga pukulannya Di antara para hadirin itu tidak sedikit jago-jago terkenal Mereka dapat melihat meski Po Siang dapat mematahkan gebrakan tadi Tapi terang sudah kecundang lebih dulu Keruan semuanya terperanjat Sebaliknya dan ucumu lantas terbahak-bahak Katanya mengejeknya Hahaha lagakmu ingin melawan buruku Sedangkan suhanku saja kau belum tentu bisa menang Apakah kau masih berani omong besar lagi? Dari malupos yang menjadi gusar Pikirnya, urusan sudah kadung begini Terpaksa pertarungan serentak harus dilakukan Maka segera ia membentak Bocah ini berani memberontak kepada kerajaan Tidak perlu lagi bicara tentang peraturan pertandingan lagi dengan dia Lekas maju dan tangkap dia Segera empat anak muridnya mengakan dan berbareng menerjang maju Hingga dan ucumu terkepung di tengah-tengah Cumu sendiri sudah banyak membuang tenaga Ketika menangkis tiga kali pukulan Po Siang yang dasyat tadi Memang sulit keempat Hau Ho Attecu itu hendak menangkapnya Sebaliknya ia hendak mengalahkan mereka seketika menjadi susah juga Kalau diberi tanpa bayar kembali adalah kurang sopan Ini kau pun terima sekali pukulanku demikian Seru Herian sembari menghantam Mendadak Po Siang menggerung sekali Kedua tangannya memapak ke depan berbareng Sehingga Kang Herian tidak kuat menahannya Keruan pemuda itu terkejut Katanya di dalam hati Aneh Mengapa mendadak tenaganya seperti bertambah lebih kuat satu kali lipat Kiranya apa yang digunakan Po Siang sekali ini adalah Liong Siang Kang yang paling lihai di kalangan Buddha di negeri Tian Teok Ia gunakan ilmu pukulan naga dan gajah yang hebat itu sekaligus dengan kedua tangan Ditambah pula suara gerungannya yang disebut Se Cu Ho atau gerungan singa yang perkasa itu Dengan sendirinya tenaga pukulannya bukan olah-olah hebatnya Cuma Liong Siang Kang itu juga sangat merusak tenaga murninya Sebab itulah ia tidak mau sembarangan menggunakannya jika tidak kepepet Maka terdengarlah suara gedebak-gedebuk beberapa kali Beberapa orang yang lebih lemah luekangnya telah terguncang jatuh dari tempat duduk mereka Muka oleh karena suara gerungan Po Siang yang gemeruh itu Ada lagi yang merasa tidak tahan oleh suara keras itu Beramai-ramai sama merobek kain baju sendiri untuk menyumbat pelinga masing-masing Karena itu, suasana di situ menjadi tambah kacau Po Siang sudah mengeluarkan ilmu Liong Siang Kang dan Kang Hei Tian masih belum dapat dirobohkan Terpaksa ia mesti lebih banyak mengorbankan tenaga murninya untuk memukul sekali lagi Tapi dengan menggunakan Tian Lopo Hoat yang lincah dan gesit Cepat Hei Tian menghindarkan diri dan tahu-tahu Sudah memutar ke belakang Po Siang, sekali tutup Tepat Ta I Cong Hiat di punggung Po Siang kena tertutup Tak tersangka bahwa dikala Liong Siang Kang sedang dikerahkan Maka dalam jarak lingkar seluas beberapa meter telah penuh terkurung oleh tenaga pukulan Po Siang itu Bahkan cepat sekali reaksinya Begitu tutupkan Hei Tian itu mengenai punggungnya Seketika tenaga pukulannya itu juga terus menggenjat dari delapan penjuru ke arah berdirinya Kang Hei Tian Dalam sekejap itu Hei Tian merasa seperti terombang ambing di tengah gelombang badai yang bergolak hebat Biarpun ia memiliki luakang yang kuat terpaksa juga tidak dapat berdiri tegak lagi Maka terdengarlah suara sambaran angin yang dasyat Tahu-tahu tubuhnya membal ke atas seperti bola saja Keruan Kok Tiong Lian dan Hoa Intik sama-sama terkejut Berbarang mereka terlari semua ke arah Kang Hei Tian Tapi meski pukulan Po Siang sudah dihentikan Namun tenaga yang dijangkitkan oleh Leong Siang Kang itu masih sangat kuat di dalam jarak beberapa meter Untuk mana Kok Tiong Lian tidak menjadi soal Tapi Hoa Intik yang tidak tahan Begitu mencapai jarak golakan tenaga Leong Siang Kang itu Kontan ia tertolak mundur kembali Kok Tiong Lian juga terhuyung-huyung karena pergolakan angin dan tenaga pukulan lawan itu Saat itu Kang Hei Tian telah berjumpalitan Satu kali di udara Waktu turun kembali Tepat ia tancapkan kakinya di samping Tiong Lian dan berkata Jangan khawatir Lian Moai Meski aku tidak gampang menangkan dia Tapi juga tidak nanti dikalahkan dengan begini saja Boleh kau pergi membantu kakakmu saja Kiranya dengan kekuatan Kang Hei Tian sekarang sebenarnya sudah setaraf dengan Po Siang Hoa Tsu Cuma saja Po Siang tidak sayang mengorbankan tenaga murni sendiri untuk mengeluarkan Leong Siang Kang yang lihai Dengan demkian barulah ia lebih kuat setingkat daripada Hei Tian Walaupun begitu toh tetap pemuda itu tak bisa dirobohkan Sebabnya Kang Hei Tian tadi sampai mencelat adalah disebabkan tenaga Leong Siang Kang itu memang sangat hebat Sebab lain adalah karena Kang Hei Tian terlalu dekat dengan musuh dan jarinya sedang menutup hiat tu lawan itu Meski Hei Tian juga telah menggunakan lewekang yang tinggi Tapi tenaga tutukan itu sudah tentu tidak sanggup menahan kekuatan yang dipantulkan oleh Leong Siang Kang yang dasyat itu Jadi mencelatnya Kang Hei Tian itu sebenarnya juga disebabkan dia ingin menghindar gencakan tenaga pukulan lawan Makanya sengaja meloncat sekalian Jadi bukan karena sama sekali tidak sanggup bertahan akan Leong Siang Kang musuh Dan sekarang Kok Tiong Lian juga mengetahui bahwa Kang Hei Tian tidak terhalang apa-apa Ia menjadi lega, tapi tidak lantas mengengkir Melainkan terus mengangsurkan Chai In Pok Yam kepada Hei Tian dan berkata Pedangmu ini ku kembalikan saja, disini cuma keledai gundul ini yang paling lihai Aku sendiri sudah memakai Pek Giyok Yam, musuh lain rasanya tidak nanti mampu melukai aku Hei Tian insaf lawannya teramat tangguh Tadi dia berjumpalitan di udara dua kali Pos yang juga berputar beberapa kali di tanah Hal ini disebabkan pos yang terkena tutukan Hei Tian Yaitu ilmu Tiam Hyat tunggal ajaran Tok Liyong Chun Chia Itu gurunya Kim Siih yang sakti ilmu Tiam Hyat itu boleh dikata tiada tandingannya di dunia ini Ditambah lagi Penaga sakti yang kini telah dimiliki Kang Hei Tian dan sudah tentu tutukan itu bukan main lihainya Meski pos yang tidak sampai terluka, tapi juga terganggu sedikit tenaga murninya Dan di saat Tiong Lian menyerahkan pokiam kepada Kang Hei Tian itulah Semangat pos yang sudah pulih Segera ia menggerung pula terus merangsang maju Kembali pukulan ia tertuju lagi kepada Kang Hei Tian Karena T, tak sempat berbicara lagi Terpaksa Hei Tian terima pedang mestika itu sambil mendorong mundur kok Tiong Lian Dengan tenaga dorongan itu kok Tiong Lian terus berjumpalitan dengan gaya ya ucu hansin atau burung merpati membaik tubuh Dengan enteng gadis itu dapat menyingkir keluar dari lingkaran tenaga pukulan pos yang yang dasyat itu Betapapun Kang Hei Tian tetap khawatir kalau Tiong Lian ikut termit oleh pukulan pos yang itu Maka dalam seribu kerepotan ia menghadapi pukulan lawan itu ia masih perlukan melirik ke arah si gadis Dan demi melihat Tiong Lian sudah melayang keluar dari kalangan pertempuran mereka dengan selamat Barulah ia merasa lega Nyata, betapa kasih sayangnya Kang Hei Tian terhadap kok Tiong Lian telah kentara sekali tercurah pada sekali lirikannya itu Saat itu Hoa Inpik masih berdiri di samping Sita Sudah tentu setiap gerak-gerik Kang Hei Tian dan Kot Feng Iyan telah dilihatnya dengan jelas Seketika perasaannya terguncang dan cemas, pikirnya, selamanya, selamanya ia tidak pernah memandang aku dengan sorot metu seperti ini Seketika itu ia pun pahamlah semuanya Sebabnya Kang Hei Tian melalaikan pesan In Hing agar menyampaikan salam seranya kepada Kot Tiong Lian Sebabnya Hei Tian menghindarkan pandangannya yang penuh arti yang menunjukkan rasa girang dan bahagia ketika tadi mereka bertemu di luar dugaan Semuanya titik tuh sekarang lelah diketemukan jawabannya Yaitu, karena gadis yang bersemayam di dalam lubuk hati Kang Hei Tian bukanlah dia, Inpik, tapi adalah Kot Tiong Lian Inpik pernah sirik dan cemburu kepada Aoyang Wan Selalu ia berusaha mencegah nona Aoyang itu mendekati Kang Hei Tian Dan baru sekarang ia tahu bahwa musuh asmara yang sebenarnya bukanlah Aoyang Wan, tapi adalah Kot Tiong Lian Aoyang Wan tergolong nona dari golongan Xiapei Inpik boleh benci padanya, boleh anggap dia sebagai musuh, tapi keadaan Kot Tiong Lian tidak dapat dipandang sama seperti Aoyang Wan Tiong Lian adalah kawan memaen Kang Hei Tian sejak kecil, di antara perguruan mereka pun ada hubungan yang sangat rapat Tiong Lian adalah ahli waris Bin Sanpei dan adalah putri kerajaan masar pula Ya, pendekata Inpik tidak dapat memandang Tiong Lian sebagai musuh, juga tiada hak untuk iri dan cemburu kepada percintaan mereka Tapi justru karena itu pula, ancaman Kot Tiong Lian terhadap kepentingannya menjadi jauh lebih hebat dibandingkan Aoyang Wan Begitulah, di tengah pertarungan sengit DGN suara gemuruh ramai itu, tapi di dalam pandangan Hoa Inpik hanya tertampak Kang Hei Tian dan Kot Tiong Lian saja Bahkan lambat laun bayangan kedua muda mudi itu pun tidak kelihatan lagi Ia merasa benaknya kosong, pandangannya kabur hingga termangu-mangu Awas, Hoa Cici mendadak terdengar Tiong Lian menjerit Kiranya saat itu ada beberapa orang akcit Imka sedang menyerang padanya Senjata mereka sudah menyambar dari belakang, tapi Inpik masih tidak berasa Dan karena teriakan Kot Tiong Lian itu, barulah Inpik tersadar dari lamunannya Cepat ia melangkah ke depan setindak dan untunglah tindakannya itu tepat pada waktunya Sebab saat itu juga ia merasa punggungnya terasa dinginnya Senjata coba terlambat sedikit saja tentu tidak cuma bajunya saja yang tersobek oleh senjata musuh Bahkan mungkin badannya sudah tertembus Tering, di sebelah sana segera Kot Tiong Lian cabut sebuah tusuk Kundainya terus ditimpukan hingga senjata lawan yang mengancam punggung Inpik itu dihantam jatuh Menyusul ia terus meragsang maju Kedua langannya bekerja cepat, dalam waktu sekejap dua orang ciam kau telah dibikin terjungkal Dengan berkeringat dingin karena terkejut, barulah sekarang Inpik benar-benar sadar kembali Katanya dengan jengah, terima kasih, Kok Cici Dan segera ia pun melolos pedang menempur musuh bersama Kot Tiong Lian Sudah tentu sama sekali Kang Hei Tian tidak tahu bahwa Hoa Inpik sedang masgul dan berduka gara-garanya Bahkan bagaimana dengan Kot Tiong Lian juga tidak sempat dipikirkan lagi Tapi saat itu ia sedang menempur Po Xiang dengan mati-matian, pertarungan yang paling sengit Hei Tian sekarang sudah memegang pedang mestika sudah tentu kekuatannya banyak bertambah Tapi Liong Xiang Kang yang dikerahkan Po Xiang Hoa Atsu juga tidak kurang hebatnya Tenaga pukulan sakti itu masih tetap bergelombang-gelombang datangnya dengan lebih kuat dan membawa sambaran angin keras sebagai angin puyuh Untunglah lawannya adalah Kang Hei Tian Kalau orang lain, jangankan hendak menahan tenaga pukulannya Asal terkurung di tengah sambaran angin keras itu saja pasti akan remuk isi perutnya Kini Kang Hei Tian memiliki Cai Inpo Hiam Ia telah keluarkan Tui Hang Tiam Hoa At yang cepat, ditambah tenaga dalamnya yang kuat Di mana pedangnya menuju, selalu terdengar suara mencicit Dengan demikian, Liong Xiang Kang yang hebat itu juga cuma dapat menguncang menceng pedang Hei Tian itu dan tak dapat menahannya Hal itu membuat Po Xiang mau tidak mau harus berhati-hati Jadi yang satu lebih kuat dalam hal tenaga dan yang lain memperoleh keuntungan dalam hal senjata Untuk sementara kekuatan kedua pihak menjadi seimbang Sebaliknya beberapa orang murid Cip Im Kau itu bukanlah tandingan Kok Tiong Lian dan Hoa Intik, mereka telah dihajar hingga pontang panting Ada yang terluka oleh pedangnya Intik Ada yang terjungkal dihantam pukulan Kok Tiong Lian Sisanya yang beruntung tidak terluka menjadi juri Lekasan saja mereka melarikan diri Dan selagi Tiong Lian hendak pindah tempat untuk membantu dan ucumu Tiba-tiba terdengar suara seruan seorang yang tajam melengking Hii, boleh juga ilmu silat kedua anak darah ini Mukanya cantik-cantik lagi Haha, lebih baik kalian ikut aku pulang saja Maka tertampaklah seorang laki-laki berwok dengan muka yang aneh telah tampil ke muka Perayawakan laki-laki itu tergolong pendek Tapi kedua lengannya jauh lebih panjang daripada orang biasa Dan begitu maju, terus saja sebelah tangannya mencengkeram ke atas kepala Kok Tiong Lian Tiong Lian menjadi gusar tangannya memapak dengan hampir seluruh tenaganya Maka terdengarlah suatu belang sekali Orang aneh itu sedikit pun tidak bergeming Sebaliknya Kok Tiong Lian yang tergentak sempoyongan Kiranya orang aneh ini adalah Tochoo, pemilik pulau Dari Tuliong Tu, pulau Jagal Naga, di Lautan Timur, namanya Huli Chiam Dia adalah sobat baik Beng Sintong Bahkan Dauluk pernah membantu Beng Sintong Waktu mengadakan pertandingan secara terbuka dengan para tokoh bulim di Tiong Goan Dan sejak itu tidak pulang lagi ke Tuliong Tu Bun Ting Bi kenal baik pada Huli Chiam Sebab itulah kali ini ia telah mewakilkan pos yang mengundangnya hadir dalam pertemuan di Kim Engkyong Huli Chiam mempunyai kesukaan pada kondelicin atau paras cantik Meski tadi Kok Tiong Lian sudah mengalahkan orang-orang Chit Im Kau Tapi Huli Chiam tetap pandang enteng kepada kepandayan gadis itu Bahkan karena paras Tiong Lian lebih cantik daripada Hoa Intik Maka sekali maju segera Tiong Lian yang dicengkeram lebih dulu Tak terduga ketika kedua tangan beradu Kontan ia sendiri tergentak mundur Untung ia sempat menguasai tubuhnya Namun begitu juga darah terasa bergolak di dalam rongga dada Napas terasa sesat Dan baru sekarang ia kenal luhainya Kok Tiong Lian yang sebenarnya Tapi sudah tentu Huli Chiam tidak mau kapok Sekali menggerung Kembali ia mencengkeram lagi Cuma yang diarah sekarang adalah Hoa Intik Ia sangka Intik juga sama lihainya seperti Kok Tiong Lian Maka daya serangannya itu dikerahkan sepenuh tenaga Keruan Intik tidak sanggup melawan Dalam sekejap saja ia sudah kena dipegang Huli Chiam Tiong Lian menjadi khawatir Segera ia menyerang lebih gencar Memangnya ia mahir ginkang Baru-baru ini belajar pula Tian Lopo Hoat dari Keng Hei Tian Maka gerak tubuhnya sangat cepat Apalagi Huli Chiam memegang seorang tawanannya Gerakannya menjadi agak lambat Sama sekali ia tidak menduga sedemikian cepat serangan Kok Tiong Lian Maka tahu-tahu Kiok Tihiat di bagian lengan kena ditutup sekali Karena tangan kesemutan dan kaku dengan sendirinya Hoa Intik lantas terlepas dari cengkermannya Namun begitu pun tak sinona yang dicengkram Huli Chiam itu pun terluka hingga berdarah Dan ketika Huli Chiam baliki tangan kirinya Plak, kembali ia mengadu tangan lagi dengan Kok Tiong Lian Sekali ini Tiong Lian merasakan tangan lawan menjadi dingin laksana S sama sekali tidak mirip sebagai badan manusia Ia terkejut dan cepat mundur dua tindak Kiranya Huli Chiam pernah mendapat bantuan Beng Sintong Dan berhasil meyakinkan semacam ilmu Hian Im Go Heng Gikeng yang lihai Jika ilmu ini sudah terlatih sampai tingkatan tertinggi Boleh dikata sama hebatnya dengan Siulo Im Satt Keng Cuma tadi ia telah kena ditutup sekali oleh Kok Tiong Lian Tenaganya sedikit terganggu hingga meski gadis itu terkejut oleh karena serangannya itu Namun juga tidak tertuka apa-apa Di sebelah sana Hoa Intik sudah membubuhkan obat luka untuk membuat mampet darah Lalu minum pula sebutir siow huantan hingga tenaganya dapat pulih kembali Habis ini, segera ia putar pedang menerjang maju pula untuk membantu Tiong Lian Ayah Intik, yaitu Hoa Tian Hong, adalah tokoh kelas satu di dunia persilatan Sudah tentu ilmu silatnya juga tidak lemah Cuma sekarang dia mesti bertempur di antara Huli Chiam dan Kok Tiong Lian yang jauh lebih lihai dari dia Makanya kepandayanya menjadi kelihatan selisih banyak Tapi setelah Tiong Lian menghadapi musuh dari depan, lalu Intik membantunya dari samping Hal ini banyak juga membawa keuntungan bagi Tiong Lian Huli Chiam sudah dapat mengetahui bahwa kepandayan Intik jauh lebih lemah Sebenarnya ia hendak mengincar Nona itu untuk menawannya lagi Tapi gerakan Tiong Lian teramat cepat, tak peduli kemana ia memutar Selalu Tiong Lian mendahului mencegatnya serta menyambut hampir seluruh serangannya Karena itu, tidaklah mudah jika ia hendak menawan Intik lagi Melihat Tiong Lian begitu perkasa dan dengan sepenuh tenaga melindungi dia dari serangan musuh tangguh itu Mau tidak mau Intik merasa kagum dan terima kasih pula Pikirnya, dia dan Heiko memang suatu pasangan yang sangat setimpal Buat apa aku mesti menyelip di antara mereka karena pikiran demikian Sudah tentu hatinya agak pilu, tapi pikiran sehatnya menjadi jemih pula seluruhnya Perasaannya tidak tertekan lagi seperti tadi Maka ia dapat memainkan ilmu pedangnya dengan lebih lancar dan gencar Bermula kok Tiong Lian merasakan pukulan-pukulan hauli ciam itu sangat kuat dan hampir-hampir susah ditahan Tapi lambat launya merasa tenaga lawan itu mulai berkurang Dikalah mengadu tangan juga tidak merasakan lagi sedingin es seperti tadi Kiranya Tiong Lian makan Tian Sim Chok belum lama berselang Tenaga yang mendadak bertambah itu belum leluasa dikerahkan semaunya Sekarang menghadapi pertarungan sengit dengan sendirinya tenaga dalam yang Tersekam itu bekerja dengan senin dirinya dan makin lancar kera mengerahkannya Apalagi dasar luekangnya yaitu Xiao Yang Hian Kang Adalah ciptaan Lucy Neo yang khusus hendak digunakan untuk melawan Beng Sintong punya Siulo Im Set Kang Sedangkan Hian Im Go Heng Gi Kang yang diakinkan hauli ciam itu adalah sejenis Siulo Im Set Kang Malahan dasar kekuatan li ciam masih jauh di bawah mendiang Beng Sintong dahulu Sebab itulah dikala Kok Tiong Lian sudah dapat mengerahkan Xiao Yang Hian Kang sampai puncaknya Maka sedikitpun huli ciam tidak bisa menarik keuntungan lagi Sementara itu di ruangan sidang itu sudah terjadi pertempuran kacau Danu Cumu telah melukai seorang H.O. Hoa Tecu dari Kim Eng Kiong dengan Tai Seng Panyak Kang Yang Li Hai Dan ketiga orang lainnya terdesak mundur terus Tiba-tiba bunting bik menerobos keluar di antara orang banyak Ia papak Cumu sambil berseru Haha, Lakon semalam rasanya masih belum memuaskan Marilah kita coba-coba lagi habis berkata Kontan ia mengadang di depan ketiga H.O. Hoa Tecu itu terus menghantam Hingga pukulan dari Cumu yang sedang dilontarkan itu disambut olehnya Lue Kang bunting bik sudah mencapai tingkatan Seng Siang Kui Goan Bicara tentang kekuatan sebenarnya hanya di bawah pos yang Hoa Tecu dan masih di atasnya huli ciam Sesudah Cumu maka Densin Chiok Mestinya kekuatannya dapat melawan bunting bik dengan sama kuatnya Tapi lebih dulu ia sudah bertempur sekian lamanya Kepandaian ketiga H.O. Hoa Tecu itu juga tidak lemah Maka dengan satu lawan empat sekarang Betapapun ia merasa kewalahan Sebaliknya serangan bunting bik semakin gencar hingga dan ucumu terkurung rapat di tengah Melihat dan ucumu terkepung musuh Pengcoan Tianli hendak membantunya Segera ia timpukan empat butir pepok sintan ke arah rombongan bunting bik itu Luekang bun TNG bik sudah nih yang capai tingkatan Seng Siang Kui Goan Meski tertimpuk peluru es itu juga seperti tidak merasakan sesuatu Sebaliknya ketiga orang H.O. Hoa Tecu lantas menggigil kedinginan Diam-diam pengcoan Tianli memikir Jika aku membasmi dulu begundanya ini hingga tinggal bunting bik seorang tentu akan gampang dilawan oleh dan ucumu Maka segeralah mengayun tangannya lagi, sembilan butir pengpok sintan menghambur lagi Tapi sekali ini tidak mengarah bunting bik Sebaliknya menyerang ketiga H.O. Hoa Tecu Masing-masing tiga biji dan mengarah tiga tempat atas tengah bawah yang berlainan Tapi mendada adat tiga orang H.O. Hoa Tecu berhidung besar dan bermetu cekung menerjang maju Mereka mengangkat tiga buah mangkok emas ke atas Sekali bergerak, tahu-tahu kesembilan biji pengpok sintan telah jatuh di dalam mangkok-mangkok itu dan segera mencair menjadi air Terima kasih atas pemberian Li Si Chu akan minuman, yang segar ini Kata ketiga paderi itu dalam gerak-gerik yang sama H.O. itu terus saja mereka minum habis air es di dalam mangkok masing-masing Keng Tian terkejut, cepat ia sambitkan tiga biji Tian San Ain Bong Penaganya sangat kuat, maka tertampaklah tiga jalur sinar mengkilap menyambar ke depan dengan membawa suara meneru Terima kasih atas sedekah si Chu seru pula ketiga hwasyu itu Berbareng lagi mereka mengangkat mangkok masing-masing ke atas, maka lelatu api lantas bercipratan Ketiga biji tlan E An Sin Bong telah jatuh juga dalam mangkok paderi-paderi itu Keng Tian menjadi gusar, Ye Uliong Pokiam berkelebat, D.G.N. gerak tipu hian hang hoa soa atau angin puyuh menyambar di gurun pasir Segera pedangnya menyabat ke samping sembari menyendal hingga meski cuma satu jurus tapi dengan cepat luar biasa sekaligus dapat mengarah tiga musuh tangguh Ketiga hwasyu itu lantas mengangkat tongkat bambu hijau di tangan kanan masing-masing dan dengan gerakan serentak menangkis ke depan Meski Ye Uliong Pokiam dapat memotong besi sebagai memotong kayu, tapi ternyata tidak mampu menabas putus tongkat bambu mereka itu Hanya terdengar suara tering-tering-tering tiga kali, pedang pusaka Teng Keng Tian itu malah terpental balik oleh tangkisan mereka Kiranya ketiga hwasyu itu adalah tiga jago terkemuka dari polobun, agama Hindu, di India Kalau bicara mengenai kepandayan sejati, tiada seorang pun di antara mereka yang mampu menandingi Teng Keng Tian Tapi mereka bertiga justru telah meyakinkan semacam ilmu yang aneh Tiga orang bagaikan seorang perawan masing seakan-akan bersatu, gerak-gerik masing-masing serupa, ilmu telepati Untuk mengalahkan mereka secara sendiri-sendiri adalah tidak mungkin, kecuali kalau mengalahkan mereka seluruhnya sekaligus Meski kepandayan Teng Keng Tian sangat tinggi tapi menghadapi persatuan ketiga lawan, tangguh yang aneh itu ia menjadi kehabisan akal Pedang pusakanya yang tajam itu tidak mempan menghadapi gabungan tenaga mereka bertiga Segera pengcoan Tian Li memutar pedangnya maju membantu Pengpok Han Koni Kiam yang dia pakai itu mempunyai kasiat yang berbesda Bukan saja ilmu pedangnya memang hebat, bahkan hawa dingin yang memancar dari pedang mestika itu cukup untuk melukai orang Lama-kelamaan, hawa dingin dari pedang itu akan jauh lebih lihgi daripada pengpok Sintan yang cuma dapat digunakan secara sepintas lalu saja Biarpun ketiga paderi itu tidak takut hawa dingin, tapi lama-lama terpaksa mereka harus mengerahkan tenaga dalam untuk menjaga diri Dengan demikian, partai mereka ini menjadi sama kuatnya untuk sementara Di pihak sana demi melihat ada kesempatan, segera kenggoat siang jin dan kawanan busu Nepal itu ada maksud menerjang maju untuk mengeroyok pengcoan Tian Li Tapi Yeupeng sudah lantas mengadangnya bagus, atas perintah Kongcu, aku justru hendak menangkap kalian Kenggoat siang jin menjadi gusar, dan peratnya Kurang ajar, kau hanya seorang pesuruh saja dan berani main gila padaku Lihat pukulan dan kontan ia terus menghantam Yeupeng juga mahir menggunakan pengpok Sintan Cuma kekuatannya jauh di bawah pengcoan Tian Li, maka ada sebagian besar peluru S itu kena ditangkap kenggoat siang jin Sedang peluru lain yang mengenai kawanan busu Nepal itu juga tidak terlalu parah, mereka hanya menggigil sedikit saja Dalam pada itu kenggoat siang jin telah melancarkan pukulan-pukulan yang lebih gencar Tapi mendadak siut-siut dua kali, sebatang pedang sekonyong-konyong menyelenong tiba menusuk ke kanan dan ke kiri dengan cepat sekali Meski kenggoat siang jin sangat gesit ternyata tidak sanggup Menghindarkan diri hingga terkena sekali tusukan itu Untung tidak terluka parah, melainkan terluka lecet saja Kiranya orang yang melukai kenggoat itu adalah suaminya Yeupeng sendiri Tan Tiani, dahulu Tiani pernah makan buah ajaib di istana es, badannya enteng seperti burung Ilmu pedangnya adalah kombinasi dari berbagai aliran pula Paling akhir ia pun mencapai kemajuan pesat dan sudah tergolong tokoh kelas 1 Di sebelah sana lekas-lekas Minhaji juga menerjang maju untuk mewakilkan kenggoat menghadapi Tiani Minhaji adalah jago nomor 1 di negeri Nepal Dengan sendirinya kepandainya selisih tidak jauh dengan kenggoat siang jin Maka dengan satu lawan satu ia dapat menempur Tiani dengan gagah Meski juga terdesak di bawah angin, tapi dalam waktu singkat juga Tiani susah hendak merobohkan dia Kawanan busu dari Nepal yang dibawa datang Minhaji itu selain beberapa orang di antaranya sudah dilukai tengkeng Tian tadi Selebihnya kira-kira masih adalah tahun 1930-an orang Walaupun para busu itu bukan jago silat kelas wahid Tapi mereka dapat bertempur dengan rapat, barisan mereka kukuh kuat hingga susah diuga untuk ditawan Dengan sendirinya pasangan Tantian Ih dan YUP CNG tak bisa dibandingkan dengan pasangan tengkeng Ihian dan pengcohanti Ahri Maka sesudah mereka terkepung di tengah kawanan busu itu, keadaan mereka menjadi terancam bahaya Hai, mengapa kalian main keroyok, kalian kenal malu atau tidak demikian Kang Lem terus berteriak Dia pernah mendapat pelajaran beberapa gerakan aneh dari Kim Si Ih, meski barisan kepungan para busu itu sangat rapat Tapi entah kira bagaimana, tahu-tahu dengan sekali berjumpalitan saja Kang Lem sudah dapat melompat ke tengah kalangan Segera dua orang busu mengayun kaki hendak menendangnya, kontang Kang Lem memaki, kurang ajar Kau berani menendang bokongku, ha? Ini biarku gebuk pantatmu dulu Dan benar saja, dengan sekali jumpalitan pula, tahu-tahu ia sudah memutar sampai di belakang kedua busu itu dan plak-plak, bokong kedua busu itu benar-benar kena dihantamnya Kang lain bukan terhitung jago kelas satu, tapi ilmu tiamhiatnya adalah kepandaian kelas satu Maka di waktu ia menghantam bebokong kedua busu itu, sekalian ia telah tutup bulu hiat di bagian berutu kedua busu hingga robohlah seketika Dan menjadi batu penghalang malah bagi para busu yang lain, bahkan barisan kepungan mereka menjadi terganggu juga Kang Buat Siang Jin menjadi gusar, ia sambar badan kedua busu yang roboh itu tapi ia tidak mampu membuka hiat yang ditutup Kang Lem itu Terpaksa ia melemparkan saja kedua busu itu keluar kalangan, menyusul kedua tangannya terus menghantam ke arah Kang Lem Gerakannya mencengkerain kedua busu, melemparkan terus menghantam dilakukannya dengan sekaligus secepat kilat, sungguh luar biasa tangkasnya Tapi Kang Lem juga sama cepatnya, malah terdengar si ceriwis ini lagi tertawa, hihi, tidak kena Sekarang menjadi giliranku untuk mengebuk pantatmu dan sekali putar, tahu-tahu ia sudah berada di belakang kenggoat Siang Jin untuk menghantam bokongnya Tak terduga antro tubuh kenggoat Siang Jin itu sudah terlatih sedemikian rupa hingga setiap anggota badannya seperti hidup semua Maka Kang Lem tidak berhasil menutup hiatu di bagian berutu itu, sebaliknya ketika kenggoat Siang Jin sedikit menggoyang kibul Tutukan Kang Lem itu menjadi seperti mengenai sebuah-buah hingga terpental balik Kang Lem kenal lihainya lawan sekarang, ia tidak berani mengincar kenggoat lagi Tapi terus berlarik yang kemari menyelinap di antara kawanan busu itu, asal ada kesempatan, ia lantas keluarkan ilmu Tiam Hiat lagi hingga ada beberapa orang kena dirobohkan Tapi lingkaran kepungan itu makin lama makin sempit hingga alidak lama kemudian sudah tiada tempat luang lagi bagi Kang Lem bergerak Karena kepandaian sejati Kang Lem memang tidak hebat, maka berulang-berulang dia harus menghadapi serangan lawan yang berbahaya Tiba-tiba garis kepungan musuh itu bobol, seorang kakek berenggot telah menerjang masuk dengan memutar kencang pedangnya dan para busu Nepal itu tiap sanggup merintanginya Tatkala itu Minhaji sedang ayuntoyanya hendak mengeplang ke atas kepala Kang Lem, cepat kakek itu membentak, lihat pedang dan tahu-tahu orangnya telah melesat sampai di belakang Minhaji dengan tusukan pedangnya Kiranya si kakek berjenggot adalah Xiao Jing Hong, itu tokoh terkemuka dari Jing Xia Pei Dia adalah guru Tian Yi yang pertama, di waktu kecilnya Kang Lem ketika menjadi kacungnya Tian Yi pernah juga Kang Lem mencuri belajar ilmu silat Jing Xia Pei itu Sekarang suami istri Tian Yi dan Kang Lem terancam bahaya, sudah tentu Xiao Jing Hong tidak bisa tinggal diam Tapi dia tergolong angkatan tua ia harus menjaga harga diri dan tidak sudi Min sergap dari belakang Maka pada sebelum menyerang tadi ia lantas mendahului membentak untuk memperingatkan musuh agar siap menerima seringannya itu Minhaji Tau Xiao Jing Hong adalah lawan tangguh, ia tidak bisa pikirkan Kang Lem lagi, terpaksa putar toyanya untuk menangkis ke belakang Tapi dengan gaya, San Cui Tui Chiu, mendorong sampan mengikuti arus, pedang Jing Hong terus dipotongkan ke atas toyam musuh Gerakan San Cui Tui Chiu itu sebenarnya adalah suatu jurus yang sangat umum di dalam ilmu pedang Tapi dalam penggunaan Xiao Jing Hong tipu serangan itu menjadi ihai luar biasa Penagami Yu Haji kalah kuat, maka ketika toyanya terpotong pedang ia tidak dapat menarik kembali, terpaksa ia mesti melepaskan senjatanya Maka terdengarlah suara krak sekali, biarpun dia keburu menarik tangannya, tidak urung sebuah jarinya juga terpapas putus Demikianlah dengan ikut sertanya Xiao Jing Hong di dalam pertempuran, Tian Ih bersama istrinya dan Kang Lem menjadi bebas dari ancaman bahaya Bahkan Kang Lem dapat bergerak dengan leluasa lagi Dengan demikian maka pertarungan mereka berempat melawan Keng Goat Xiang Jin bersama kawanan busu itu kini menjadi setanding Di sebelah sana Kok Tiong Lian dan Hoa Inpik berdua juga mulai unggul melawan Huli Chiam, itu tocu dari Tu Leong Tu Suatu ketika, mendadak Kok Tiong Lian menggunakan tipu Giyok I Ito Soh, gadis Sayu melempar tali, dari samping ia merangsang maju terus menyerang dengan berani Melihat Nona itu berani mendekat, Huli Chiam diam-diam bergirang, pikirnya, betapapun memang bocah masih hijau Hanya pikir menyerang, tapi tidak ingat menjaga diri, sebenarnya ia sudah tiada harapan buat menang Kini ada kesempatan bagus, terus saja ia melancarkan serangan mematikan dengan tujuan lekas merobohkan lawan dulu Dengan lima jarinya yang tajam sebagai kait itu terus saja mencengkeram dan tepat sekali pipekut, yaitu tulang pundak Kok Tiong Lian tepat kena dipegangnya Pipekut adalah tempat berbahaya di tubuh manusia, kalau tulang pundak itu remuk, biar setinggi langit ilmu silatnya juga percuma, karena orangnya akan menjadi cacat Di luar dugaan, Kok Tiong Lian memakai baju pusaka pek giyokah yang tidak mempan senjata Karena itu kuku jari Huli Chiam menjadi tidak berhasil menembusnya Sebaliknya tenaga siow yang hian kang di tubuh Kok Tiong Lian terus bekerja hingga Huli Chiam tergetar Daya tahan Tian Im Chiang Lik yang diandalkan Huli Chiam itu tergempur Pada saat demikian itulah, secepat kilat pukulan Tiong Lian telah mengenai hun buah hiat di bawah iga Huli Chiam Kontan Lik Chiam menjerit sekali dan orangnya terus mencelat pergi sebagai bola Tanpa ampun lagi impik lantas memburu maju dan menambai sekali tusukan hingga darah memancur keluar bagaikan sumber air Dengan cepat Huli Chiam lantas melarikan diri dengan menderita luka parah Kiranya kok Tiong Lian menjadi buru-buru ingin membantu dan ucumu ketika melihat seng kakak terdesak Sebab itulah ia sengaja memberi lubang serangan untuk memancing Huli Chiam Setelah mengalahkan Huli Chiam, segera Tiong Lian melayang maju ke sana Kontan ia menghantam bunting bik Cepat ting bik membaliki tangannya untuk menangkis Biluk, kedua tangan beradu Betapapun Tiong Lian memang kalah kuat hingga tergentak ke samping dengan sempoyongan Melihat ada kesempatan, Hau Ho Atecu pertama dari Kim Eng Kiong itu terus sayun Kiu Goan Sik Tiang Tongkat Timah bergelang sembilan, untuk megetok Goan Tiong Hiat di Dengkul Tiong Lian Ia tahu si gadis adalah putri Raja Masar yang dahulu, maka maksudnya cuma hendak menawannya dan tongkatnya dipakai mengetok Hiat Tiong Lian dengan separoh tenaganya saja Siapa sangka kekuatan Tiong Lian meski tidak bisa menandingi bunting bik, kalau dibandingkan Hau Ho Atecu itu sudah terang jauh lebih unggul Maka hanya dengan sekali menyelentik saja, terang, tongkat lawan telah kena dipentalkan ke samping, bahkan genggaman Hau Ho Atecu itu terasa sakit pedas dan hampir-hampir tidak kuat memegangi senjatanya sendiri Keruan Hau Ho Atecu pertama itu sangat terkejut, baru sekarang ia kenal lihainya Kok Tiong Lian Lekas-lekas ia mengerahkan sepenuh tenaga dan kembali menyerang lagi Begitu pula dua orang sutenya sekaligus juga ayon tongkat mereka menyerang dari kanan-kiri untuk membantu Di lain pihak, karena bunting LCK terpaksa membagi separoh tenaganya untuk menangkir pukulan Kok Tiong Lian tadi, maka kesempatan itu telah digunakan dan ucumu untuk menghwantam Untung Ting Bik cukup berpengalaman, sebelumnya ia sudah memperhitungkan kemungkinan itu, maka waktu ia tangkis serangan Tiong Lian, berbareng ia menggeser pergi untuk menghindarkan serangan cumu yang hebat itu Walaupun begitu, tidak urung ia juga tergentak munur beberapa tindak oleh karena samberan tenaga pukulan pemuda itu Dengan demikian ia lantas dipisahkan dari ketiga HOHT Chu tadi dan terbagi menjadi dua partai, yaitu cumu melawan Ting Bik dan Tiong Lian melawan ketiga HOHT Chu Dengan semangat menyala-nyala cumu terus membentak Orang Sibun, sekarang bolehlah kita coba-coba mengukur tenaga sesungguhnya dan susul menyusul Tai Seng Pan Hyak Chiang terus dihantamkan bagaikan gelombang ombak membadai dasyatnya Hingga Chun Ting Bik hanya mampu menangkis saja, tapi tidak sanggup balas menyerang Cuma Ting Bik sudah sempurna melatih ilmu sakti Seng Siang Kui Goan, kalau melulu untuk menjaga diri saja masih jauh daripada cukup kuat Maka serangan cumu yang membadai itu juga tidak dapat mencelakainya dengan gampang Dalam pada itu ketiga HOHT Chu yang mengeroyok kok Tiong Lian juga lantas mengembut dengan hebat Tiong Lian tidak berani ayal, segera ia pun lolos pedang, dengan Hian Li Kiam Hoa Tia lawan tiga batang tongkat musuh Pedang yang dipakainya itu adalah Seng Hoa Pok Yam yang pernah dipakai Lusinio Tentang Lusinio, bacalah tiga darah pendekar yang tak lama akan diterbitkan lagi Meski kasiatnya tidak selihai Chai In Pok Ram yang dipakai Chang Hietan itu, tapi tajamnya juga luar biasa Haan Hakiam Hoat mengutamakan kecepatan dan kelincahan Paling akhir ini Tiong Lian telah meyakinkan pula Tian Lopo Hoat Maka setelah imu pedang itu dimainkan, gaya permainannya mendia di lebih menarik dan kecepatannya bertambah hebat Ketiga HOHT Chu itu sudah jari kepada pedang pusakaner, takut pula kepada gerakan Tiong Lian yang cepat laksana terbang itu Maka mereka akhirnya menjadi terdersak, hanya bisa bertahan saja tanpa bisa menyerang Dalam pada itu seluruh ruangan sudah terjadi pertarungan sengit dan terbagi dalam beberapa kelompok Dan seketika susah juga ditentukan pihak mana yang akan menang atau kalah Di antaranya sudah tentu partai di mana Chang Hietan melawan Posh yang Hoat Su adalah paling seru Tapi kedudukan Kang Hietan juga paling berbahaya pada waktu itu Orang lain mungkin belum tahu, tapi Hietan sendiri sudah merasakan keadaan yang tidak menguntungkan itu Sebenarnya luekang Kang Hietan sudah sangat tinggi, tapi hal itu berkat bekerjanya obat secara serentak Sedangkan dasar luekangnya semula telah sesat dulu karena yang dilatih adalah luekang dari siapai ajaran Tian Mo Kau Chu Walaupun sekarang tingkat kepandainya sudah mencapai pembauran antara Qing dan Xia Tapi keadaan toh tetap tidak seperti kok Tiong Lian Sejak mula luekang yang dilatih Tiong Lian adalah haliran Qing Pei yang murni Maka ienaga yang timbul dari khasiatian Sim Chok itu dengan cepat dapat terbaur dengan kekuatan yang sudah ada dalam touhnya itu Dan dapat dikerahkan dengan leluasa dan mana suka Untuk ini Kang Hietan memerlukan waktu tertentu baru bisa mencapainya Sebab itulah dalam pertarungan itu makin lama kok Tiong Lian makin perkasa Sebaliknya Hietan yang melawan Po Siang menjadi makin lama makin lemah, makin berkurang tenagatnya Sedangkan Leong Siang Kang, ilmu naga dan gajah, yang dimiliki Po Siang itu adalah ilmu sakti golongan budayang Li Hai, untuk meyakinkannya perlu gemlengan selama berpuluh tahun lamanya Ketika pukulan-pukulannya susul menyusul dilontarkan dan tenaga yang dipakai makin tambah kuat, sesudah lebih 50 jurus Akhirnya Kang Hietan merasakan kewalahan, ia merasa tekanan tenaga penghalang dari sekitarnya bertambah besar Berbagaikan dinding baja yang kukus hingga tuihang kiam hoat yang dimainkannya itu menjadi kurang lancar Namun begitu, diam-diam Po Siang juga mengeluh Kiranya Leong Siang Kang itu meski sangat lihai, tapi ia belum melatih Nia hingga tingkatan yang paling sempurna Sekarang ia pun mainkan kepandainya itu dengan mengorbankan segenap tenaga dalamnya yang ada Jadi kalau terlalu lama, hal ini akan membawa akibat jelek juga baik dia sendiri Semula ia mengira dengan Leong Siang Kang yang hebat itu dalam sepuluh atau belasan jurus saja pasti akan dapat merobohkan Kang Hietan Siapa duga kini sudah lebih 50 jurus dan pemuda itu masih kuat menahannya, bahkan belum kelihatan akan lantas kalah Diam-diam Po Siang menaksir bila nanti toh pemuda itu dapat dibinasakan, pasti dia sendiri juga akan jatuh sakit payah dan umurnya akan susut 10 tahun paling sedikit Begitulah, di tengah pertarungan sengit itu, orang yang paling senang terang adalah Ki Hiau Hang Sebagai copet, dia memcunyai suatu kebiasaan aneh, yaitu suka mencuri milik orang untuk dijadikan barang kenangan, terutama barang milik orang yang jarang dijumpainya atau bangsa asing Barang yang diincarnya itu tidak perlu barang yang berharga, cukup asal dapat mewakili tanda pengenal si pemilik barang itu, makin jarang terdapat barang itu makin baik Dan, sekarang di tengah kalangan pertempuran itu terdapat bangsa-bangsa India, Persi, Nepal, Arab dan orang-orang dari benua barat Kesempatan bagus ini sungguh susah deh, ketemukan selama hidupnya, sudah tentu ia tidak mau sia-siakan ketika baik itu Pelahan-lahan ia mendekati si copet dari India itu, ia menjauhnya dan memberi tanda rogoh saku dan berkata dengan bisik-bisik Apakah kau ingin belajar ilmu tangan panjang dari Tiongkok? Kalau mau, mari ikut aku lihatlah karaku ini Sudah tentu copet India itu tidak paham bahasa Tionghoa, tapi tahu maksud isyarat yang diberikan Ki Hiau Hang itu Mula-mula ia mi lengak, tapi segera berseru dalam bahasa asalnya, bagus Kau suka menerima aku sebagai muridmu Dan belum lenyap suaranya, di sana Ki Hiau Hang sudah menyelinap ke tengah-tengah orang banyak untuk memainkan Tangan saktinya menggerayangi saku orang Di tengah kalangan pertempuran ada juga jago yang ilmu silatnya lebih tinggi dari dia Tapi di dalam pertarungan sengit itu setiap orangnya lagi pikirnya nyawa sendiri Mana ada yang memperhatikan tentang awas copet Maka dengan bebas Ki Hiau Hang dapat beraksi Ia comot sini dan sambar sana, rabas itu dan gerayang sono Boleh ditata tidak pernah melesat dan seperti merogoh saku sendiri Cuma barang milik pos yang Ho Atsu saja yang tak dapat dicopet Ki Hiau Hang Sebabnya beberapa meter di sekeliling pos yang itu tertutup rapat oleh tenaga pukulannya dan Hao Hang tidak sanggup menembusnya Bukan main senangnya Ki Hiau Hang sedang beraksi Pos yang Ho Atsu dan Herian lagi sama-sama merasa gopoh dan mengeluh Tiba-tiba dari jauh terdengar suara suitan Panjang, suara, suitan laksana berkumandang dari langit Semula kedengarannya sangat jauh Tapi dalam sekejap saja suara itu sudah mendekat hingga anak telinga semua orang serasa peka Pos yang terkesiap juga, pikirnya, siapakah gerangan orang, ini, sedemikian hebat lmekangnya Dan di sebelah sang terlihat Ki Hiau Hang sedang kegirangan Ia telah berjingkrak dan menari sambil berseru Haha, Kim Tai Hiap telah datang Saking hebatnya suara itu hingga hampir semua orang yang sedang bertempur itu ikut terpengaruh Dan tanpa berjanji sudah sama berhenti sambil memandang keluar pintu Maka tertampaklah dua orang laki-laki setengah umur dengan dandanan yang sederhana telah melangkah masuk ke ruangan yang penuh dengan gemilapnya senjata itu Dan memang benar orang yang berjalan di depan itu tak lain tak bukan adalah Kim Si Ih Munculnya Kim Si Ih ha secara mendadak ini Walaupun Pos yang dan Iain-Iain terkesiap juga oleh karena suara suitannya yang tajam itu Namun mereka masih tetap tinggal di tempatnya Sebaliknya Bun Ting Bik pernah musuh Si Ih Karuan kagetnya bukan buatan Ia pikir, muridnya saja aku tidak mampu menang Dari suara suitannya yang hebat barusan ini Terang kekuatannya entah berapa kali lebih kuat daripada muridnya Sungguh tidak nyana hanya dalam beberapa tahun saja Lekangnya sudah maju sepesat ini selama hidupku ini terang Tiada harapan lagi untuk bisa menangkan dia Berpikir demikian, Bun Ting Bik benar-benar sudah putus asa Ia menghala napas panjang sekali Segera ia pura-pura menghantam sekali kepada dan ucumu lalu melepaskan diri Dan lari keluar melalui pintu samping Ia khawatir dicegat Kim Si Ih, maka larinya terbirit-birit hingga beberapa busu penjaga pintu kena diterjang jatuh Padahal Kim Si Ih tiada waktu senggang untuk menggubrisnya Sebaliknya begitu masuk ke ruangan Kim Engkyong itu Segera ia berseru dengan tertawa Katanya pertandingan ini hanya untuk mencari perkenalan saja Maka sebaiknya bila sudah menyentuh lawan boleh lantas berhenti Sekarang rasanya para hadirin sudah perlu mengasur dahulu Di antara semua orang itu, ketiga padri Hindu itu tidak kenal siapakah Kim Si Ih itu Maka dengan nada dingin mereka berkata Ha, apakah Tuan, ini anggap jago nomor satu di dunia ini hingga berani sembarangan ngorceh? Berdasarkan apa kau berani memberi perinlah kepada kami? Baiklah, jika Tuan bertekad hendak tampil ke muka Biarlah lebih dulu kami minta sedekah kepadamu Kami tidak ingin sedekah harta benda darimu Cukup sukalah memberi sedekah sedikit ilmu perkenalan saja Karena pikiran mereka bertiga sudah bersatu Maka serentak tiga buah mangkok emas mereka terus ditimpakan bersama Dengan tenaga gabungan mereka bertiga Dimana ketiga mangkok emas itu menyambar Lantas terdengar suara menderu yang keras dengan cahaya emas yang menyilaukan Mata Namun Kim Si Ih tenang-tenang saja menghadapi serangan itu Oni Tohutia bersabda dengan merangkap kedua tangannya dan berkata Harta benda dan kepandayan yang kalian katakan aku tidak punya semua Maka terpaksa aku yang harus minta sedekah kepada kalian Ia tunggu sesudah cahaya emas itu sudah menyambar dekat Barulah mendadak tangannya merauh ke depan Aneh Juga, betapa hebat sambaran cahaya emas itu Tau-tau lantas lenyap dan di tangan Kim Si Ih telah bertambah dengan tiga mangkok emas Kito aku, ketiga buah mangkok ini tampaknya laku juga beberapa duit Aku sekarang tidak membawa oleh-oleh untukmu Maka biarlah ku berikan padamu sedekah yang ku peroleh dari pemberian ketiga tai su itu Demikian kata si Ih kemudian Lalu ia sodorkan tangannya ke depan Tiba-tiba ketiga mangkok emas itu lantas melayang ke arah Ki Hiau Hang dan jatuh di tangan si copet sakti itu Kim Tai Hiap, kata Hiau Hang dengan tertawa Hadiahmu ini tidak cocok ku pakai Pula aku tidak ingin menjadi huwesio Membawa ketiga buah mangkok ini juga terlalu berat Maka aku hendak menghadiahkannya kepada lain orang lagi Apakah kau setuju? Sekali aku memberikannya kepadamu Itu berarti sudah menjadi milikmu Kira bagaimana kau hendak menggunakan barang-barang itu boleh terserah sesukamu Sahut si Ih Hiau Hang lantas tumpuk ketiga mangkok emas itu terus disodorkan kepada copet indah yang masih mengintil di belakangnya itu dan berkata Hari ini rupanya kau belum dapat pasaran yang baik Biarlah beberapa kati emas ini ku berikan padamu untuk sangung Sudah tentu copet indah itu tidak berani menerima pemberian itu Segera ia kembalikan ketiga mangkok emas itu kepada ketiga jago Hindu Saking Kesima mengalami kekalahan tadi Sesudah menerima mangkok mereka masing-masing Ketiga padri Hindu itu pun tidak berani bersuara lagi Dalam pada itu di bawah kungkungan tenaga pukulan Po Xiang yang hebat itu Kang Heian menjadi susah Melepaskan diri sebaliknya Leong Xiang Kang yang dikerahkan Po Xiang itu juga sudah mencapai titik terakhir hingga susah dihentikan Tiba-tiba laki-laki yang datang bersama Kim Si I itu melangkah maju dan berkata Po Xiang Ho Atsu, gurumu Leong Yap Xiang Jin ada perintah agar kau lekas pulang ke sana Kiranya laki-laki ini adalah Leong Leng Kiao yang dahulu pernah melawat ke India dan bertemu dengan Leong Yap Xiang Jin Tapi Po Xiang seperti tidak mendengar dan melihat terhadap keadaan di sekitarnya Rupanya ia bertekad harus mengalahkan Kang Heian untuk kemudian akan mengukur tenaga pula dengan Kim Si I Maka begitu Si I masuk ke situ Segera ia kerahkan segenap tenaganya dan saat itu sudah mencapai saat yang gawat dan menentukan Sedikit pun perhatiannya tidak boleh terpencar Maka sesungguhnya ia tidak mendengar apa yang dikatakan Leong Leng Kiao itu Saat itu Leng Kiao sudah melangkah masuk ke dalam lingkaran tenaga pukulan Po Xiang Pandangan Po Xiang tetap terpusat kepada Heian Ketika merasa ada orang mendukati Tanpa melihat lagi segera ia kerahkan Leong Xiang Kang lebih hebat hingga Leong Leng Kiao ikut terlibat di dalam pengaruh tenaga pukulannya itu Leng Kiao tidak tahu seluk beluknya Ia sangka Po Xiang memandang enteng padanya dalam gusarnya Segera ia bermaksud ikut turun tangan Tapi meski usianya belum terlalu tua Bicara tentang derajat ia adalah satu angkatan dengan Teng Hiaulan Jika Kang Hia Tian belum mengundurkan diri Mana boleh ia merendahkan harga diri untuk mengeroyok Po Xiang Dengan lewekangnya yang tinggi Meski Leng Kiao tidak sampai terluka dan tergencet di tengah tenaga pukulan dua jago kelas satu itu Tapi dadanya juga terasa sesak dan susah untuk bernapas Keruan ia terkejut Pikir Aya sebagai murid utama Leong Yap Sang Jin Tidaklah mengherankan jika Po Xiang memiliki Lwe Kang selihai ini Tapi muridnya si Ih yang masih muda belia ini Mengapa juga memiliki kekuatan sehebat ini? Kini ia pun sudah dapat melihat keadaan pertarungan yang susah di lerai itu Semula ia pun bermaksud memisahkan kedua orang itu Tapi kini sesudah masuk di tengah lingkaran tenaga pukulan mereka Barulah ia tahu bahwa kekuatan Po Xiang terang lebih tinggi dari dia Bahkan tenaga Kang Hei Tian juga tidak di bawahnya Maka untuk memisahkan pertarungan kedua jago kelas wahid ini terang tidak mampu Rupanya KM Si Ih juga dapat melihat keadaan itu Dengan tersenyum ia lantas berkata Silakan Leong Sian Sing menunggu sementara ini Biarlah aku bicara dengan dia Habis itu, dengan leluasa dan senaknya ia melangkah ke pinggir Po Xiang dan Kang Hei Tian Ketika mendadak lengan bajunya mengebas Terus saja ia potong ke tengah-tengah kedua orang itu Dengan tenaga yang tak kelihatan yang dikebaskan lengan bajunya itu Seketika tenaga pukulan kedua orang yang dasyat itu Seperti dipotong oleh sebatang pedang yang tak berwujud dan segera terputus Melihat gurunya yang berada di situ Cepat Hei Tian lantas mengundurkan diri Tapi karena pengaruh tenaga pukulan lawan yang belum lagi lenyap seluruhnya Tanpa kuasa ia pun terhuyung-huyung sedikit ke belakang Sebaliknya Lyong Xiang Kang yang dikerahkan Po Xiang itu sudah mencapai puncaknya hingga susah direm lagi Maka terdengarlah suara belang Seluruh tenaga pukulan sakti itu lantas mengenai tubuh Kim Si Ih yang memisah itu Tapi Si Ih seperti tidak merasakan apa-apa Pelahan-lahan ia tepuk pundak Po Xiang dan berkata dengan tertawa Po Xiang Ho Atsu, rasanya kau pun perlu mengasor dahulu Po Xiang tergetar hebat, ia menjadi bingung sendiri Kiranya begitu kedua tangan Po Xiang mengenai tubuh Kim Si Ih Seketika menjadi seperti lengket dan tak bisa ditarik kembali Padahal Lyona Xiang Kang adalah ilmu sakti kalangan Buddha Betapa lihainya ilmu itu, kini telah dikerahkan pula dengan sepenuh tenaga Bagaikan gugur gunung dasyatnya, menurut akal, sekalipun tubuh lawan adalah gemblengan dari baja juga tentu akan lemas terkena pukulannya Tapi aneh bin ajaib, biarpun tenaga dalamnya telah dikerahkan terus-menerus Hasilnya tetap nihil, tenaga itu seperti hilir ke laut tanpa bekas lagi Bahkan lebih dari itu tangannya menjadi seperti mendempel besi semberani Susah untuk ditarik kembali Sebaliknya tenaganya mengalir keluar terus dan disedot lawan Kiranya Lyong Xiang Kang yang sakti itu belum terlatih sampai puncaknya oleh Po Xiang Kini kebentur kepada Kim Si Ih yang memiliki luwakang lebih tinggi dari dia Dengan sendirinya ia tidak mampu melukainya Sebaliknya tenaganya telah kena disedot oleh luwakang Kim Si Ih yang ihai itu Cuma pada saat yang sama itu, Po Xiang juga merasa ada suatu arus hawa hangat mengalir masuk ke dalam tubuhnya melalui tangan Dan hanya dalam sejap saja sudah mengelilingi yurat nadi di sekalian tubuhnya dan akhirnya mencurah Kepusat Jadi pada saat tenaga dalamnya tersedot, berbareng ia pun merasa badannya sangat segar Sebagai seorang ahli, segera Po Xiang paham maksud tujuan Kim Si Ih Kiranya di samping memusnahkan Lyong Xiang Kang Po Xiang itu Berbareng pula Kim Si Ih menggunakan hawa murni sendiri untuk membantu menyembuhkan luka dalam Po Xiang Agar kesehatannya tidak terganggu karena punahnya Lyong Xiang Kang itu Memangnya sesudah bertempur melawan Kang Hei Tian tadi akibatnya paling sedikit Po Xiang akan jatuh sakit keras dan susut umurnya paling sedikit 10 tahun Tapi berkat bantuan Si Ih sekarang, biarpun Lyong Xiang Kang jadi punah, tapi segala akibat yang mungkin merusak tubuhnya dapatlah terhindar Dengan tertawa panjang sekali, lalu tangan Si Ih pelahan-lahan meninggalkan pundak Po Xiang, katanya, Po Xiang Ho Atsu, sekarang bolehkah kita bicara sedikit? Dan baru sekarang juga Po Xiang dapat menarik kembali kedua tangannya Ia terhindar dari bencana, tapi Lyong Xiang Kang yang dilatihnya selama berpuluh tahun juga punah Sungguh ia tidak tahu harus berterima kasih atau dendam kepada Kim Si Ih Dengan kikuk akhirnya Po Xiang menjawab, Kim Si Ih, kekuatanku yang kupupuk selama berpuluh tahun ini telah kau punahkan, sekarang apa yang bisa ku bicarakan lagi? Aku sudah merupakan daging di atas tatakan, terserah kepadamu care bagaimana akan kau cacah Ho Atsu adalah paderi saleh, tentunya juga cukup bijaksana untuk memandang sesuatu persoalan, kata Si Ih dengan tertawa Benar aku telah memunahkan Lyong Xiang Kangmu Tapi apakah aku bermaksud menghina kau dan menyembelih kau? Justeru sebaliknya aku hendak membantu kau mencapai kesempurnaanmu, apakah kau tahu? Po Xiang tidak berani mengumbar amarahnya, pula dilihatnya ucapan Si Ih itu agak sungguh-sungguh, mau tak mau ia pun bertanya Maafkan kebodohanku yang tidak paham maksudmu, harap kau coba memberi penjelasan lebih jauh Lyong Xiang Sing, boleh kau yang bicara padanya, kata Si Ih Dan sesudah Lyong Leng Kiau menyampaikan titah Lyong Yap Sang Jin yang menghendaki pulangnya Po Xiang itu Lalu Kim Si Ih mengambung pembi fiaraannya Jika Lyong Xiang Kang belum lagi punah, mungkin kau masih kemaru kepada kemewahan dan kedudukanmu di negeri masar ini hingga akan banyak menimbulkan huru-hara lain lagi Sekarang Lyong Xiang Kangmu sudah punah, terpaksa kau mesti insaf dan pulang kandang sesuai perintah gurumu Gurumu adalah paderi saleh nomor satu di jaman ini Elak bila kau dapat mencapai ajaran Buddha yang paling sempurna, bukankah akan jauh lebih berguna daripada jabatan sebagai koksu apa segala seperti sekarang ini Nah, baiklah, nasibmu sekarang tergantung kepada pikiranmu sendiri, apakah kau sudah paham? Po Xiang menjadi putus asa, urusan sudah sedemikian rupa, kecuali mesti pulang kandang dan hidup alim, sesungguhnya tiada pilihan lain baginya lagi Terpaksa ia berkata, banyak terima kasih atas petunjuk Kim Tai Hiap, selanjutnya Pim Cheng tidak ingin berkecimpung di dunia ramai lagi Tadi waktu datangnya Kim Si Ih, sudah ada sebagian besar jago-jago yang sedang bertarung itu berhenti, sekarang Po Xiang sudah mengaku kalah, pertempuran lain serentak lantas ikut berakhir juga Sesudah menghela nafas panjang, Po Xiang lantas memberi tanda kepada keempat Hauhoatecu, katanya, kalian juga ikut pulang bersama aku Nanti dulu tiba-tiba terdengar seorang berseru Kiranya adalah Danucumu Ia melangkah maju dan bertanya pula Dimana Raja Jahanam Kayon itu bersembunyi, serahkan dulu jika kau hendak pergi Tapi Po Xiang membuka kedua tangannya dan menjawab dengan tersenyum getir, Pim Cheng sekarang mesti pikirkan keselamatan sendiri, masakah masih bisa melindungi Kayon? Dia memang tiada pernah datang ke sini, dari mana aku dapat menyerahkannya padamu Apa benar Cumu menegas dengan ragu-ragu? Meski ilmu silatku tak becus, sedikitnya aku harus menjaga nama baik sebagai murid Buddha, sahup Po Xiang agak asran Jikalau si Ong ya tetap tidak percaya ya apa boleh buat, terserahlah kera bagaimana kau hendak perbuat Jika Hoatsu menyatakan Raja Lalim itu tidak berada di sini, maka pasti demikian adanya Muridku, hendaklah kau percaya kepada Hoatsu, demikian kata si I Terpaksa Danucumu tunduk kepada perintah Seng Suhu Sekarang ia pun agak percaya bahwa Kan Ong yang dicari itu memang tiada terdapat di Kim Eng Kiong Diam-diam ia menjadi heran, seluruh keraton sudah kugledah semua, kalau dia tidak semunyi di sini, lalu di mana? Dalam pada itu Tiong Lian membisikinya juga, mungkin di dalam keraton masih ada sesuatu tempat rahasia lain yang belum kita ketemukan Boleh jadi saat ini Toa Ko juga sudah kembali di dalam keraton, lebih baik kita lantas pulang ke sana menggabungkan diri dengan Toa Ko Lalu mengadakan pemeriksaan yang lebih teliti lagi Benar juga usulmu, sahut cumu Tapi urusan di sini juga perlu diatur untuk penyelesaiannya Segera ia keluar Kim Eng Kiong dan memberi perintah kepada komandan tenteranya agar memimpin seribu para jurid untuk menjaga Kim Eng Kiong Berbareng senjata segenapa dari penghuni istana alang emas itu juga dilucuti serta diawasi gerak-geriknya Sedang para tamu yang hadir di situ disilakan untuk meninggalkan tempat Dan sesudah Po Siang pergi dengan membawa anak muridnya, para jagoan dari berbagai negeri yang dia undang itu juga menggeloyor pergi semua dengan lesu Hanya kawanan Busu Nepal dan Keng Goat Siang Jin itu sekali lagi telah kena ditawan pengcoan Tian Li Tapi ini adalah urusan dalam negeri Nepal, dengan sendirinya dan ucumu tidak dapat ikut campur Sesudah suasana ruangan Kim Eng Kiong menjadi sepi, lalu pengcoan Tian Li mendekati Kim Si Ih, katanya dengan tertawa Seng tempo lewat dengan cepat sekali, sampai sekarang kita sudah berpisah selama belasan tahun Apakah kau masih suka mengembara seorang diri seperti dahulu? Koma benar, selama belasan tahun ini aku masih tetap seperti dahulu, sahut Si Ih Dahulu kau adalah Tok Ji Hang Kei, si pengemis gila bertangan keji, yang dibenci setiap orang Tapi sekarang kau adalah Kim Tai Hiap yang dikagumi dan dihormati setiap orang, ujar Tian Yi Orang hidup memang susah Menghindarkan kejadian-kejadian yang menyedihkan tapi juga tidak boleh berduka untuk selama hidup Seng waktu sudah lalu, manusia juga berubah, maka perasaan setiap orang mestinya juga harus berubah mengikuti jaman Kita adalah sobat lama, harap maafkan ucapanku yang terus terang ini Di waktu bicara, sinar mata pengcoan Tian Li selalu diarahkan kepada Kok Chi Hoa dan sudah tentu Kim Si Ih paham maksud ucapan Tian Li itu Perkenalan Kim Si Ih dan pengcoan Tian Li di masa muda mereka jauh lebih dulu daripada perkenalannya dengan Kok Chi Hoa dan Lei Seng Lem Usia pengcoan Tian Li lebih muda sedikit daripada Si Ih, tapi selamanya Tian Li sangat memperhatikan keadaan Si Ih hingga mirip seorang kakak terhadap adiknya Sebab itulah, meski kedua orang jarang bertemu, tapi rasa persahabatan itu tetap kekal abadi Begitulah sesudah Si Ih mendengar ucapan Tian Li, yang mengharukan itu, ia menghela nafas, katanya, dahulu, dikala sebagai Tok Chi Hoang Kaya aku dibenci oleh setiap orang, orang pertama yang menganggap aku sebagai kawan adalah kau Ehem hal ini adalah kejadian belasan tahun yang lalu Seng tempo benar-benar lalu dengan cepat, tapi kau masih tetap muda sebagai dahulu, sebaliknya aku sudah mulai beruban Ia tidak langsung menjawab ucapan pengcoan Tian Li tadi, tapi dibalik kata-katanya itu ia hendak menyatakan bahwa dia sudah tua, perasaannya sebagai orang muda sudah tiada lagi Padahal usianya sekarang baru lebih 40 tahun, sebenarnya masih terhitung laki-laki setengah umur yang justru menginjak tarap kemasakan dalam segala hal Pengcoan Tian Li ingin merangkap perjodoannya dengan Kok Chi Hoa, tapi segera ia akan mengadakan perjalanan jauh ke Nepal Tempunya agak sempit, sedangkan urusan perjodoan itu agak rumit, kera bicaranya juga cuma bisa samar-samar saja dan tidak berani dikatakan terus terang di hadapan orang banyak Tapi demi mendengar jawaban Si Ih itu, Tian Li menghela nafas juga katanya dengan gegetuni Si Ih rupanya kau masih tetap suka menyiksa dirinya sendiri, tapi entah kau sadar atau tidak bahwa kecuali kau menyiksa dirinya sendiri, secara langsung kau pun telah menyiksa orang lain Sayang aku segera akan berangkat, maka apa yang ku ucapkan ini hendaklah kau pikirkan lebih jauh dan aku tidak dapat bicara lebih banyak lagi Hati Si Ih tergetar, pikirnya, ya, Chi Hoa adalah seorang yang paling memahami perasaanku, segala apa dia memaklumi diriku Ai, apa benar aku menyiksa diriku sendiri dan berbareng juga telah menyiksa dia? Kim Si Ih sebenarnya adalah seorang yang mudah bergolak perasaannya, tapi kini usianya sudah bertambah, guncangan perasaannya itu tidak gampang kelihatan lagi di lahirnya Maka setelah tenangkan diri, lalu ia berkata pula ke persecalan lain Apa segera kau akan lantas berangkat? Kita kebetulan dapat berkumpul di sini dengan para sobat, mengapa tidak tinggal beberapa hari lagi? Aku harus cepat pulang ke Nepal, di negeriku itu telah terjadi kerusuhan, mereka sedang menantikan kedatanganku, sahutian Li Segera Kang Lem menyela, Kim Tai Hiap, kau belum tahu barangkali? Puteranya Teng Tai Hiap sekarang telah memimpin suatu pergerakan hebat di Nepal, apa yang terjadi hampir sama dengan kejadian di sini Mereka telah menggulingkan raja Lalim yang lama dan kerusuhan dalam negeri belum pulih, Teng Siow Hiap adalah panglima besar dari raja baru Kini puteranya itu ada kesulitan, dengan sendirinya kedua orang tuanya ingin pergi membantunya Oh, kiranya begitu, kata si Ih Seng waktu benar-benar lalu secepat kilat, dalam sekejap saja puteramu kini sudah menjadi panglima besar Berapakah usianya tahun ini? 19, sahutian Li Kim Tai Hiap, selah Kang Lem lagi, kau cuma tahu Seng waktu lalu dengan cepat, tapi lupa memikirkan dirimu sendiri Seng waktu memang tidak suka tunggu orang, lewat beberapa tahun lagi mungkin aku pun akan membopong cucu Baiklah, ujar Tian Li dengan tertawa, semoga sekembalinya kesini nanti aku keburu minum arak perkawinan puteramu Kepergianku ini paling lama setahun dan kalau bisa setengah tahun tentu sudah dapat kembali kesini Si Ih Kasuka mengembara kemana-mana, untuk mencari kau tidaklah mudah Maka sebaiknya kadangkala Kasuka berkunjung ke tempat kami Selama ini kau tidak pernah menyambangi kami, apa barangkali kau masih marah kepada Kang Tian? Dahulu di waktu pengcohan Tian Li belum menikah dengan Teng Keng Tian, diam-diam sebenarnya Kim Si Ih juga mencintai Tian Li Dan di antara Keng Tian dan Si Ih juga pernah saling geberak, pernah juga Keng Tian memaki Si Ih sebagai Tok Jiu Hang Kei Sebab itulah pengcohan Tian Li mengucapkan kata-kata tadi Tapi Si Ih tertawa, sahutnya, kenapa kau berkata demikian, kejadian di masa dahulu itu memangnya adalah salahku Maka tertawalah Teng Keng Tian dengan terbahak-bahak dan melangkah maju untuk memegang tangan Kim Si Ih Teng Heng, kata Si Ih dengan tertawa, di antara sobat-sobat yang ku kenal, hanya rejekimu terhitung paling besar Dahulu aku pernah iri padamu dan sekarang aku tetap iri padamu Cuma saja, kau tidak perlu khawatir lagi, aku takkan cari perkara dan ajak berkelahi lagi dengan kau Keng Tian terkekeh-kekeh, katanya, jika sekarang kau ajak berkelahi padaku, pasti aku akan menyerah saja Melihat kedua orang sudah tidak punya ganjelan hati apa-apa lagi, pengcohan Tian Li sangat senang, katanya, Si Ih, sebenarnya kau dapat hidup lebih gembira dan lebih bahagia daripada kami, maka tidak perlu kau kagum pada penghidupan orang lain Baiklah, waktunya sudah larut, kami mesti berangkat sekarang Dan sesudah Keng Tian dan Tian Li serta Tian Ih, suami istri menggiring pergi kawanan busu Nepal di hantar Kang Lem, Kim Si Ih tetap termangu-mangu di tempatnya Kemudian ia mendekati Kiok Chi Hoa dan berkata padanya, Chi Hoa, aku ingin tanya padamu, apakah selama ini kau baik-baik dan senang hidupmu? Chi Hoa melengak sekejap, tapi lantas menjawab dengan tertawa, pertanyaanmu ini agaknya sudah lama ku jawab, asalkan kau dapat hidup senang, maka aku pun akan merasa senang Eh HM, hari ini juga aku menjadi lebih senang Sebab apa tanya Si Ih? Apakah kau masih ingat ucapanku dahulu bahwa guruku menaruh harapan sangat besar padamu? kata Chi Hoa Beliau sudah sejak dulu mengetahui kau akan jadi seorang tokoh mahal besar dan sekarang ilmu silatmu benar-benar sudah Terhitung nomor satu di jagad ini Untuk ini, bukankah aku harus merasa sangat senang? Semuanya ini adalah berkat dorongan kalian juga, sahut si Ih Padahal meski sekarang memang ada juga kemajuan-kemajuan pada diriku, tapi untuk disebut sebagai nomor satu di jagad ini sesungguhnya masih selisih sangat jauh Baiklah, asalkan kau dapat selalu mengontrol dirimu dan tidak pernah merasa puas atas kemajuanmu, kata Chi Hoa Si Ih, kini menjadi giliranku untuk tanya padamu, apakah hidupmu selama ini juga senang? Kim Si Ih termenung-menung seperti sedang memikirkan sesuatu hingga lama sekali tidak menjawab pertanyaan kok Chi Hoa itu Kiranya ucapannya atas dorongan kalian tadi Kalian yang dimaksudkannya itu termasuk pula Leseng Yam yang lantas terkenang olehnya Saat itu terbayang pula kejadian yang menyayatkan hatinya dahulu, yaitu pada upacara pernikahannya dengan Leseng Lam dahulu Pada sebelum ajalnya, di tengah suasana pengantin yang ternyata sangat memilukan itu Leseng Lam telah berkata kepadanya tentang tiga harapannya Satu di antara pesan yang ditinggalkan itu adalah serupa dengan harapan kok Chi Hoa yaitu berharap agar Kim Si Ih berhasil menjadi seorang sarjana ilmu silat maha besar Supaya nanti dimanapun dan bila mana juga akan menjadi kebanggaannya Dan sekarang bayangan Leseng Lam itu telah muncul dalam kenangan Kim Si Ih Cuma sayang kini Leseng Lam sudah tidak bisa lagi menyaksikan kemajuan yang telah dicapainya ini Sesudah termenung sebentar, kemudian ia berkata, Chi Hoa, sudah tentu hari ini pun aku merasa sangat gembira Tidak Si Ih, kau berdusa kata Chi Hoa dengan pandangan yang melekat Aku tidak mendusa kau, sahut Si Ih pasti Hari ini aku benar-benar gembira bagi kebahagiaan orang lain Dan tahukah kau apa yang sedang kupikirkan? Ketika Chi Hoa memandang ke arah yang ditatap Si Ih, ia lihat Kang Hei Tian sedang berada bersama dengan Kok Tiong Lian Dan tampaknya lagi berbicara dengan asiknya Lihatlah, murid kita sekarang sudah dewasa semua, kata Si Ih pula Mereka sekarang serupa seperti bayangan kita di masa dahulu Cuma rasanya mereka pasti jauh lebih beruntung daripada kita Coba lihat, bukanlah mereka merasa sangat gembira? Padahal KM Si Ih tidak tahu bahwa Hei Tian dan Kok Tiong Lian sekarang juga sedang diliputi awan mendung Keduanya sama-sama tidak merasakan sesuatu gembira apa-apa Ya, mereka seharusnya akan jauh merasa lebih gembira daripada kita Ujar Chi Hoa kemudian Kulihat urusan mereka tidak perlu lagi campur tangan kita Eh, apakah yang kau pandang? Kenapakah kau? Kiranya saat itu Kim Si Ih lagi terkesima memandang ke depan sana Karena teguran itu, ia tergetar seperti baru sadar dari impian buruk Tapi lantas sahutnya, Chi Hoa, lihatlah, lihatlah, itulah dia Waktu Chi Hoa menuh ke arah yang dimaksudkan Ia lihat suatu bayangan seorang dengan berambut panjang menjulur Sampai di pundak sedang ikut berjalan pergi bersama orang banyak di luar Kim Eng Kiong sana Dilihat dari bayangan orang itu, tampaknya memang mirip Leseng LNM Pabila sebelumnya Kok Chi Hoa tidak tahu akan adanya seorang seperti itu Tentu akan disangkanya Leseng LNM telah hidup kembali Padahal Si Ih juga tahu siapakah orang yang dikatakan tadi Selama beberapa tahun ini dalam kesibukannya mengajar murid juga selalu terpikir olehnya akan mencari tahu asal-usul orang itu Dan meski dia sudah tahu siapakah orang itu, toh dikala ia terkenang pada Leseng LNM Perawakan orang itu bila dilihatnya lantas dianggapnya sebagai Leseng LNM sendiri Orang berambut panjang yang dimaksudkan itu adalah Le Hoxing Mestinya dia tidak kerelah pergi begitu saja Tapi Tian Mo Kau Chu tidak ingin dipergoki Kim Si Ih Ia berkeras agar Le Hoxing harus ikut pergi bersama dia Karena Le Hoxing sangat penurut kepada Tian Mo Kau Chu Maka terpaksa ia mengubah pendirian sendiri dan ikut Seng Kau Chu meninggalkan Kim Eng Kiong Dan sesudah Kim Si Ih tenangkan diri Lalu katanya, Chi Hoa, ada sesuatu kandungan hatiku yang harus kumintakan penjelasan pada orang itu Diam-diam Chi Hoa menjadi gegetun Ternyata Kim Si Ih selamanya tidak pernah melupakan Le Seng LNM Maka dengan suara halus ia pun menjawab Baiklah, boleh kau menyusulnya Namun demikian toh suaranya juga terdengar agak gemetar suatu tanda getaran hatinya Tapi mendadak Si Ih berhenti lagi, air mukanya tampak agak aneh, katanya Chi Hoa, apakah kau dapat tinggal lagi? Beberapa hari di sini? Sesudah ku tanya jelas sesuatu urusan segera aku akan kembali ke sini untuk menemui kau Chi Hoa ragu-ragu sejenak, sahutnya kemudian, asal usulian Ji sekarang sudah terang Aku tidak tahu apakah dia suka menjadi putri raja atau ingin tetap ikut padaku Tapi aku tentu akan mendampinginya selama beberapa hari di sini Cuma, aku sendiri jemuk kepada kehidupan yang mewah Bila Lian Ji lebih suka menjadi putri, maka aku sendiri tidak ingin terlalu lama tinggal di keratonnya Hal ini tidak menjadi soal, kata Si Ih Pendek kata, bila urusanku ini sudah selesai, tak peduli kau berada di mana pasti aku akan menyusul ke sana untuk menemui kau Ucapan Kim Si Ih ini membuat Kok Chi Hoa merasa heran dan curiga Sebenarnya perasaannya boleh dikata sejiwa dengan Kim Si Ih, setiap pikiran Kim Si Ih, tanpa dikatakan juga pasti akan dapat diselaminya Tapi sekali ini ia telah dibuat bingung oleh Si Ih, ia tidak tahu kandungan hati apa yang dimaksudkan Si Ih itu Tanpa merasa Si Ih mengulurkan tangannya untuk menjabat tangan Chi Hoa Mereka sudah menginjak setengah umur, maka tidak perlu merasa rikuh lagi Pelahan-lahan Chi Hoa genggam tangan Si Ih, katanya, baiklah, berangkatlah kau Setiap saat bila kau ingin menemui aku, bolehlah kau datang kepadaku setiap waktu Meski lahirnya mereka tidak malu seperti muda-mudi umumnya, tapi karena jabatan tangan itu, mau tak mau hati masing-masing juga terguncang Sementara itu di ruangan Kim Eng Kiong itu riuh ramai dengan orang yang keluar masuk, yaitu bubarnya para tamu dan datangnya seribu para jurid penjaga istana itu Meski Si Ih, buru-buru mau mencari Le Hok Sing, tapi ia menjadi tidak leluasa menggunakan ginkeng dan berdesak-desakan dengan orang banyak Dan belum ada belasan langkah ia memburu keluar, tiba-tiba datanglah seorang pengemis tua menegur padanya Kim Tai Hiap, pengemis tua ingin meminta sedikit arak bahagia padamu, entahkah sudi memberi atau tidak Si Ih kenal pengemis tua itu adalah Tiong Tiang Tong, ketua Kek Pangsek Teutara Ia hanya pernah berjumpa satu-dua kali dengan pengemis tua itu dan cuma kenalan biasa saja Mengapa Tiong Tiang Tong sekarang dihadapan orang banyak hendak minta arak segala Keruan Si Ih merasa bingung dan heran Pikirnya, urusanku dengan Kok Chi Hoa mengapa kau perlu ikut campur Maka dengan nada dingin ia pun menjawab Tiong Pang Tiu, kau hendak minta arak, rasanya kau telah salah alamat Dari mana aku bisa memberi arak bahagia segala Tiang Tong terbahak-bahak, katanya Jadi kau belum tahu, Kim Tai Hiap? Tahu apa tanya Si Ih? Hoa San Ih Un Hoa Tian Hong, apa kau kenal? Dia adalah sobat baikku, kata si pengemis tua Ilmu pertabiban Hoa Lociampu Maha Sakti dan adalah tabib nomor satu di jaman ini Sudah tentu aku sangat kagum padanya sejak lama Sahut Si Ih Tapi dalam hati ia pun membatin Hoa Tian Hong adalah sobat baikmu Ada sangkut pautnya apalagi dengan aku Tapi dengan gembira Tiong Tiang Tong lantas bicara terus Komakim Tai Hiap, tahukah kau bahwa Tian Hong mempunyai Seorang puteri? Nona cilik ini, wah, benar-benar pintar dan cerdik Seluruh kepandayan ayahnya boleh dikata telah dipahaminya semua Si Ih tambah heran, ia tidak tahu apa maksud cerita Tiang Tong itu Sahutnya dengan tawar saja, oh, ya Hal ini aku belum lagi tahu Cuma angkatan muda sudah seharusnya lebih unggul daripada yang muda Aku juga mengharap agar muridku kelak akan lebih hebat daripada aku Tepat, kata Tiang Tong dengan tertawa Pabila muridmu tidak hebat, tentu juga aku takkan minta arak bahagia padamu Oh, bicara setian lamanya baru sekarang aku agak paham, kata Si Ih Apa barangkali kau hendak menjadi perantara bagi muridku itu? Benerlah terkaanmu, kata Tiang ThCNG Ai mengapa Kim Xiao Hiap juga begitu pemalu Kiranya dia belum pernah beritahukan padamu Dia dan puterinya Tiang Hang itu boleh dikata sudah suka sama suka Waktu mereka baru kenal dahulu Tatkala mana aku pun berada di sana Kalau dibicarakan, nona cilik itu malah pernah menolong jiwa muridmu Lalu ia pun menceritakan secara ringkas kejadian dahulu Di mana Kang Hei Tian terluka kena racun Dan kebetulan bertemu dengan Hoa Tian Hang dan puterinya Dan kebetulan sekarang kau berada di sini Mungkin orang muda merasa malu untuk bicara terus terang Maka kita kaum tua ada baiknya lekas menetapkan urusan mereka itu Demikian kata Tiang Tong Lapi Ada pun pihak wanita memang sudah lama Loa Tian Hang menyetujui perjodohan ini Dan aku dapat menetapkannya sekarang juga Sudah tentu hal ini sangat diluar dugaan Kim Si Ih Ia agak senang, tapi juga agak kecewa Diam-diam ia membatin Sebenarnya aku ingin Hei Ji menjadi pasangan Tiong Lian Tak taunya dia sudah mempunyai pilihannya sendiri Tapi, I, kepada siapa dia telah pilih sudah tentu harus terserah kepadanya sendiri Dalam urusan demikian orang lain tidak dapat memaksanya Maka dengan tersenyum ia pun menjawab Jikalau mereka berdua sudah cocok satu sama lain Sudah tentu aku pun suka menjadi walinya dalam perjodohan ini Bagus, seru Tiang Tong Hi, Pik Tip Li, lekas kemari memberi hormat kepada Kim Tai Hiap Tapi mes, ia sudah mengulangi lagi seruannya itu Tetap tidak terdengar suara jawaban Hoa In Pik Si pengemis tua menggaruk-garuk kepala Ia menggerundel sendiri Eh, mengapa anak darah itu telah menghilang? Dasar Mungkin dia telah menduga peiri bicaraanku dengan Kim Tai Hiapni adalah urusan perjodohannya Karena malu, maka men sembunyi Tapi pada saat itu juga tiba-tiba terdengar suara ingin menduru Di udara terdengar suara burung teng menusuk telinga Para prajurit di luar sana lagi ramai berteriak-teriak Wah, besar amat elang itu Haha, malah ada penumpangnya, seorang nona Segera orang banyak memburu keluar untuk melihat Dan Kang Hei Tian dan Kok Tiong Lian juga berada di antara orang banyak itu Maka tertampaklah seekor elang raksasa sedang mengitar di puncak menara sana Di alas punggung elang terdapat seorang nona jelita yang jelas kelihatan kain bajunya berkibar-kibar tertiup angin Pik, Moai mengapa kau buru-buru lantas pergi terak Hei Tian segera? Juga Tiong Lian ikut berseru, Hoa Cici, kembalilah Namun elang raksasa satu telah melayang semakin tinggi dan hanya sekejap saja Hanya kelihatan satu titik hitam di atas langit, lalu menghilang di kejauhan sana Hei Tian termangu-mangu sambil menengadah ke langit Meski benar asmarannya sudah lama terikat atas diri Kok Tiong Lian Tapi budi kebaikan dan cinta kasih Inpika sudah tentu tak bisa dilupakan Lebih-lebih dalam keadaan demikian ini Inpik telah pergi tanpa pamit Hal ini membuatnya merasa sangat pedih Diam-diam ia menyesal dirinya sendiri Kedatangan adik Pik adalah untuk diriku Tapi aku telah mengecewakan maksud baiknya Alamatnya ia takkan dapat memaafkan aku lagi Juga Tiong Lian merasa sangat menyesal Inpik tidak mendengar perkataan Tiong Tiang Tong dengan Kim Si Ih Sebalik selat Tiong Lian telah mendengar Sekejap itu ia pun merasa bimbang Urusan-urusan yang dahulu tidak pernah terpihir oleh Nia Sekarang telah timbul semua Sebelum ini tak pernah terpikir olehnya tentang hubungannya dengan Kang Hei Tian Setiap kali bila ia berada bersama dengan pemuda itu Maka kedua orang menjadi sangat gembira Tapi tidak pernah terpikir olehnya bahwa inilah yang dinamakan cinta Kini mendadak Hoa Inpik meninggalkan mereka Dan baru sekarang ia merasa bahwa dalam pandangan Inpik Dia dan Herian sudah merupakan suatu pasangan kekasih yang tak bisa dipasahkan Ia paham bahwa kepergiannya Inpik itu adalah karena dia Nona Hoa sangat baik kepada Heiko Mestinya mereka adalah satu pasangan yang sangat setimpal Jika dia tidak sangat terluka hatinya tentu tidak pergi secara mendadak Hari ini aku baru berkenalan dengan dia Sungguh tidak terduga aku lantas melukai perasa armia Tiong Pang Cu mengatakan Heiko sudah sangat cocok dengan dia Cuma sayang aku terlambat mengetahui hal ini Berpikir demikian Ia menjadi pilu juga Baru sekarang ia pun merasa dirinya ternyata juga mencintai Kang Heitian Dalam pergaulan selama ini Heitian tidak pernah menyalakan perasaan cinta padanya Apakah dia boleh menyatakan pemuda itu? Tidak Tapi sekarang ia cuma menyesal dirinya sendiri dan merasa susah bagi Hoa Inpik Tanpa merasa air matanya bercuriuran dan menetes di bahagang Heitian yang berdiri di depannya itu Waktu Heitian menoleh Namun Tiong Lian sudah membalik tubuh dan melangkah pergi Cepat ia menyusulnya Tapi ia tidak tahu apa yang harus dikatakan kepada Nona itu Ia merasa pedih seperti disayat-sayat Dan belum lagi ia sempat menghentikan Tiong Lian untuk diajak bicara Dari samping tiba-tiba seorang telah meneriknya Kiranya adalah Ton Tiang Tong Keng siahilap apa-apaan ini Mengapa mendadak Nona Pik lantas pergi begitu saja demikian dengan marah-marah Tiang Tong menegur Dengan Lai Suheitian hanya galeng-galeng kepala saja tanpa menjawab Kau tidak tahu Ha era, tentu kau telah berbuat sesuatu kesalahan hingga dia tiah marah terus tinggal pergi Jartar Krong Apa kesalahan Nona Pik? Kenapa kau telah melupakan kebaikannya? Tapi Heitian sendiri lagi se-ha hingga sama sekali tidak sanggup bicara Dan baru Tiang Tong hendak menghardik pula tiba-tiba seorang telah menariknya dari samping dan membisikinya Tiong Pangcu, ini adalah urusan kaum muda mereka dan kita tidak perlu ikut marah bagi mereka Kiranya orang yang menarik Tiong Teng Tong itu adalah Kim Siih Kim Tai Hiap muridmu ini lupa budi kebaikan orang Apakah kau masih mebelanya ujar Tiong Tong kemudian? Tiong Pangcu, sahut siih sambil mengerut kening Aku adalah orang berpengalaman, urusan kaum pria dan wanita demikian kau tidak paham Nah, baiklah, jika kau mau damperat bolehlah kau mendamperat padaku saja Marilah aku mengundang kau minum arak Memangnya hati Tiang Tong sudah lemas ketika melihat sikap Kang Heitian yang serba susah itu Kemudian ia mengerutu Selama hiduo pengemis tua tidak pernah main-main dengan wanita Mungkin aku memang tidak paham urusan demikian Tapi setiap orang hendaklah berpegang kepada perasaan uraninya Sudahlah, aku pun tidak mau minum arak segala Aku hendak menyusul keponakan perempuanku itu saja Baklah Tiong Pangcu, kau tidak mau minum arak bersama aku Maka aku pun akan pergi juga, sahut siih Lalu ia pun memberi pesan kepada Heitian Hei Ji asal kau dapat bertanggung jawab kepada ketentera manhat timu Maka terserahlah kepada apa yang akan kau perbuat Dalam urusan demikian ini memang susah mendapat pengartian baik orang lain Habis berkata, dengan isengkah lebar ia pun pergi meniusul lehok sing Sambil menyaksikan kepergian Kim Siih itu, diam-diam Kok Chi Hoa Membayangkan apakah dua angkatan dari guru dan murid mereka itu akan mempunyai nasib yang sama Saat itu ia lihat Kang Heitian juga sudah menyusul dan jalan berendeng dengan Kok Tiong Lian Sambil berjalan berendeng, sampai sekian lamanya kedua muda mudi itu diam saja Akhirnya Kok Tiong Lian tak tahan, ia membuka suara Hei Ko, aku tidak ingin kau dimaki orang Lebih baik kau pergilah mencari Nona Hoa Aku akan mencarinya, tapi bukan sekarang, sahut Hoa Tian Tadi aku sudah sedih, tapi sesudah mendengar pesan Suhau Kini aku sudah merasa lega dan hati pun tidak perlu susah Apakah kau benar-benar tidak kenal kebaikan orang seperti kata Tiong Pangcu tadi tanya Tiong Lian Aku merasa tidak berbuat kesalahan apa-apa, jika orang lain tidak dapat memahami aku Ya, apa mau Tf kata lagi? Bukanlah aku tidak merasa susah, tapi aku tidak ingin kau pun ikut sedih Pahamkah kau? Ya, paham aku, sahut Tiong Lian sambil menghela nafas pelahan Sementara itu dan ucumu sudah selesai mengatur urusan Kim Eng Kiong yang telah dikuasai itu dan menyusul tiba Demi mengetahui Hoa Intik sudah terbang pergi, tapi tidak tahu tentang hubungan Herian dengan Nona itu Maka ia menjadi girang ketika melihat adiknya berjalan bersama dengan pemuda itu Tapi ia menjadi terkejut pula ketika melihat mereka diam-diam saja bahkan pikpi adiknya tampak ada bekas air mata Segera ia tanya, apakah yang terjadi? Ah, tidak apa-apa, sahut Tiong Lian Mengapa kau menangis? Tanya pula cumu Aku merasa berat ditinggal pergi Hoa Clecu yang baru ku kenal itu, makanya aku merasa sedih, kata Sinema Karena, tidak tahu seluk-beluknya, dengan tertawa cumu berkata pula Oh, kira ayah demikian, tadi ku kira kalian telah bertengkar Nona Hoa itu datang kemari untuk menghadiri pertemuan di Kim Eng Kiong Sekarang pertemuan sudah bubar, dengan sendirinya ia harus pulang Jika kau terkenang padanya, kelak kalau urusan di sini sudah selesai Masakah kau tidak bisa pergi menyambangi dia dan mengapa mesti menangis? Di dunia ini mana ada sahabat yang tidak pernah berpisah? Hati Tiong Lian tergetar mendengar ucapan terakhir seng kakak itu Tiba-tiba ia merasa pilu pula, pikirnya, ya, memang benar Di dunia ini biar sahabat yang paling karib juga pada suatu ketika harus berpisah Kecuali suatu pasang suami istri yang dapat berkumpul untuk selamanya Aku dan Herian juga cuma berkumpul untuk sementara saja Pada suatu hari nanti juga mesti berpisah Kiranya Tiong Lian sudah memutuskan akan merangkap perjodohan Herian dengan impik Dan akan menganggap Herian sahabat saja Namun ia pun tidak dapat menguasainya perasaannya lagi Dikala ia merasa sedih dan susah dilupakan Barulah ia merasa bahwa cintanya kepada Kang Her Thi Sen ternyata sudah berakar mendalam Maka dengan senyuman yang dipaksakan ia menjawab Cumu, Koko, dan sekarang ketahuilah bahwa adikmu ini justru sebodoh ini Ucapannya ini berbareng sengadia diperdengarkan kepada Kang Hetian Dan pemuda itu cuma diam saja Ya, sudahlah, sekarang kita harus menyelesaikan urusan penting lebih dulu Kata Cumu kemudan Kan Ong itu tidak semunyi di sini Sekarang kita harus cepat memeriksa seluruh keraton dengan lebih teliti Dan dimanakah Suhu, Kang Suheng? Suhu ada urusan lain dan telah pergi dulu Biarlah aku ikut kalian ke sana, sahut Hyetian Ketika Cumu memimpin sisa pasukannya kembali di keraton Sementara itu sudah dekat maghrib Keraton sudah dikuasai seluruhnya oleh pasukannya Begundalkan Ong Ada, yang terbunuh Banyak pula yang tertawan dan sebagian juga menyerah dan selunihnya boleh dikata sudah ditumpas Tapi meski sudah dicari seharian masih terapkan Ong belum diketemukan Selagi Cumu bertiga merasa masgul Mendadak Kang Heetian melonjak kaget Ak Rufia, hei dengarkan Suara apakah ini? Waktu Cumu mendengarkan dengan cermat Kemudian ia pun berkata Eh, seperti suara suitan orang dan berkumandang dari bawah tanah Kedengarannya tercampur pula suara benturan senjata Rasanya terjadi di dalam jalan rahasia di bawah tanah Entah terletak di mana tempat itu Dari suaranya kutaksir terletak tiga li di sebelah timur laut sana Ujar Heetian Kukira pasti toh aku yang telah kembali Kata Cumu Baiklah, lekas kita mencarinya menurut arah suaranya